Mari kita dengarkan dan saksikan bersama profil Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan lembaga pendirikan fokasi yang memiliki keunggulan di berbagai bidang ibu terapan. Memiliki cita-cita luhur untuk berperan aktif membangun negara melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Politeknik Negeri Sriwijaya telah berkebang pesat sejak awal berdiri tahun 1982 sampai pada saat ini dengan visi menjadi lembaga pendidikan fokasi yang unggul dan terkemuka. Dengan terus berupaya menyediakan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, mengembangkan penelitian di bidang energi guna mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung energi serta pengembangan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan Polsri sebagai pusat kajian energi terbarukan, Politeknik Negeri Sriwijaya yang didukung oleh 9 jurusan yang terdiri dari 23 program studi. Jurusan Teknik Sipil Jurusan Teknik Mesin Jurusan Teknik Elektro Jurusan Teknik Kimia Jurusan Teknik Komputer Jurusan Teknik Komputer Jurusan Manajemen Informatika Jurusan Bahasa Inggris Selain itu, Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki kelas kerjasama calon karyawan dengan industri seperti PT PLN Tersero PT. Garuda Maintenance Fastitis PT. Prias Inder Saputra Kerjasama Pendidikan Kerjasama Pendidikan Lainnya yaitu PT. Bukit Asam PT. Tanjungi Nemlas Tali MSU Malesja PT. Semen Batu Raja dengan kurikulum 60% praktik dan praktikum serta 40% teori Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki sarana penerjang akademik baik di bidang energi maupun non-energi seperti laboratorium dan bengkel yang berkualitas dan memiliki teknologi yang modern serta sesuai dengan standar industri dan dunia kerja dengan fasilitas teknologi informasi yang serintegrasi sehingga proses belajar mengajar teori dilakukan dengan sistem online berbasis LMS Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki perpustakaan utama dan perpustakaan lainnya yang tersebar di setiap jurusan serta terkoneksi dengan berbagai jurnal baik nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan kualitas literasi mahasiswa, dosen, dan peneliti Mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman global melalui program pertukaran mahasiswa, program magang luar negeri, dan kegiatan kerjasama internasional lainnya Untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya Politeknik Negeri Sriwijaya malu unit penelitian dan pengabdian pada masyarakat terus melakukan riset dan kajian teknis sehingga menghasilkan karya inovasi terbaru tetap guna dan dapat diimplementasikan pada dunia industri dan masyarakat Sebaran alumni mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam negeri maupun luar negeri Hi, my name is Jody Hendra I graduated from Politeknik of Sriwijaya University in 1998 Currently, I'm working as a Global Learning and Development Manager at Carepillar A world-leading heavy equipment manufacturer based in Dubai, United Arab Emirates Politeknik of Sriwijaya University gave me an important tool to be successful in my career This learning experience inspired me to start my career at Carepillar dealer in Indonesia and opened the opportunity for me to have international career at Carepillar Nama saya Muhammad Arifin Jabatan Sardar Quality Assurance and Special Manager di PT Perpanggaraan Trinitian Service Indonesia Saat ini alumni dari Politeknik Sriwijaya ada yang bekerja di Pertamina terutama di Perpanggaraan Trinitian Service Indonesia secara kapital, kemampuan bagus, komunikasi dan skill bagus Sukses selalu untuk para alumni dari Politeknik Sriwijaya dengan keperampilan dan inovasi berbagai prestasi telah didapatkan Polsri pendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya tempat waktu, tempat ukuran, tempat aturan Berikut ini temsong Vokasi Indonesia dengan judul Condong pada mimpi Vokasi Berjaya Ada makna yang akan terbengkap Tentang perjalanan yang berat Untuk kita ukur bersama Jadi sebuah cerita Pahit petirnya kisah ini Namun ku akan menguatkan Sebagai perekat setiap hati Yang condong pada mimpi Cuma, tak banyak orang yang menyertikan kami Tapi, ikatan batin yang menggemas panjang waktu Percayalah, kita melaganda di salingan Di masa depanmu Di mana mimpimu Jika kita mempernah Berbagi air mata Sahabat, jangan lupa Bahagia bersama Baiknya sejenak benda Kita diciptakan berbeda Demi satu pesan yang sejuk Ku saling melengkapi Memang Sebanyak orang yang menyertikan kami Tapi, ikatan batin yang menggemas panjang waktu Percayalah, kita melaganda di sana Di masa depanmu Di mana mimpimu Jika kita mempernahkan Berbagi air mata Sahabat, jangan lupa Bahagia bersama Terima kasih Terima kasih depan diwarna mutibu kita-kita berbahagiai maka sahabat jangan lupa bahagia bersama kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu jika kita pernah seperti air mata sahabat jangan lupa bahagia bersama pilih masa depanmu diwarna mintimu jangan lupa bahagia bersama lagu condong pada mimpi merupakan buah karya Bapak Dirjen Vokasi beserta tim selamat pagi dan salam hormat Bapak Wikan Sekarinto Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi apa kabar Bapak semoga selalu sehat Alhamdulillah baik Bapak mohon izin untuk lanjut ke acara pembukaan Pak yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Sikwikan Sekarinto PSD Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya beserta seluruh sivitas akademika para mahasiswa baru yang kami banggakan acara pembukaan pendidikan dasar kedisiplinan mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya tahun akademik 2020-2021 yang dilaksanakan secara daring segera kita mulai lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin berikut ini laporan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya pada Bapak Doktor Ingah Matakwa kami silakan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak Wikansa Karinto Dirjen Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang saya hormati para tamu undangan yang kami hormati juga Sivitas Akademika Politeknik Negeri Sriwijaya Ketua Senan beserta tentu saja yang saya banggakan para mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya tahun Akademik 2022-2021 Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa atas perkenan bahwa hari ini kita bersama-sama secara hikmat dapat melakukan pembukaan pendidikan dasar kedisiplinan yang merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa baru Bapak Dirjen yang saya hormati sebagai mana yang merupakan bagian daripada penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya tahun Akademik tahun ini pun kami menyelenggarakan pendidikan dasar kedisiplinan bagi para mahasiswa baru sebelum mereka menginjak proses pembelajaran pada tahun ini total peserta ada 3.611 peserta insya Allah Pak Dirjen bisa sekaligus melihat ini karena dalam kondisi pandemi kita menjalankan secara online jadi ini tidak mengurangi apa yang harus kita lakukan pendidikan dasar kedisiplinan merupakan bagian yang melekat di dalam kurikulum yang diatur secara detil dan rinci melalui peraturan Direktur tahun 2018 dan diikuti peraturan Direktur pada tahun 2019 nomor 2 untuk kondisi saat ini saya laporkan Pak Dirjen dari 2016 ini kita rekrut melalui 3 jalur yaitu jalur undangan untuk para mahasiswa calon mahasiswa yang berprestasi kemudian dari jalur reguler yaitu melalui SBM seleksi bersama Politeknik Negeri dan seleksi Mandiri kemudian Pak Dirjen dari kegiatan tersebut juga kita menerima tahun ini untuk kelas kerjasama yaitu kerjasama dengan PTBA untuk kelas bidiksibah disebutnya kemudian mengikuti juga masih ada kelas kerjasama dengan MSU Malaysian Science University sedangkan kelas kerjasama dengan PTPLN dan juga Ligran ini tahun ini dengan kondisi pandemi akan kita lanjut pada tahun depan insyaallah untuk selanjutnya Pak Dirjen lebih lengkap kami tadi memutarkan satu lagu penyemangan bersama jadi lagu ini para mahasiswaku ini adalah ciptaan tim vokasi di bawah pimpinan kita Bapak Dirjen pendidikan vokasi bangga condong kepada mimpi Pak Dirjen juga merupakan alumni pendidikan vokasi dan Alhamdulillah saya juga ikut mengiri saya juga alumni pendidikan vokasi jadi anak-anakku nanti kita dengar ceritanya langsung dari Pak Dirjen demikian yang dapat saya sampaikan Mbak Dirjen selanjutnya nanti mohon diceritakan juga sedikit tentang lagu ini dan juga pembukaan arahan dan pembukaan acaranya demikian wabilai tohikul daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Direktur hadirin berikut ini materi pendidikan vokasi dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan pendidikan dasar kedisiplinan Politeknik Negeri Sriwijaya oleh Bapak Direktur Jenderal Vokasi Bapak Wikan Sakarinto PhD kami silahkan dan salam sejahtera kita semua mohon klarifikasinya dulu apakah suara saya terdengar dengan lanjut Pak bagus Pak halo Mbak Dirjen terputus sedikit Mbak Dirjen saya dengar lancar apa jelas 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 sekarang Mbak Dirjen mari baik terima kasih seluruh Bapak Direktur dan seluruh jajaran akan lahir dari rah institusi Politeknik Negeri Sriwijaya berkenan adik-adik semuanya ikan hidu berenang naik ke permukaan untuk melihat luasnya angkasa raya Politeknik Negeri Sriwijaya adik-adik yang saya banggakan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur Tolong adik-adik lagi kali ini adik-adik jangan beranggapan sedang mendengarkan bapak-bapak sedang bicara kasih nasihat ya memang saya akan kasih nasihat tapi itu pengalaman dan kecinta memang saya sudah tua atau mungkin ya agak tua atau setengah tua tapi jangan sampai adik-adik mengertikannya oh ini bapak-bapak mau kasih wejangan mau kasih nasihat bukan seperti itu kita coba samakan frekuensinya dulu kalau frekuensi kita enggak sama khawatir nanti yang saya sampaikan adik-adik akan menangkapnya ya nasihat lagi nasihat lagi baik adik-adik nama saya Wikan perkenalkan saya asli D3 teknik mesin UGM jadi saya juga mahasiswa D3 dulu ada yang D3 ada yang D4 ya kalau adik-adik nonton Youtube saya juga nonton Youtube Skin Indonesia 24 Gung Habsah Arief Muhammad Alsyad yang Harimau itu saya juga nonton bahkan YouTuber kalau adik-adik nonton X Factor saya juga nonton X Factor Indonesia Idol saya juga nonton Indonesia Idol jadi saya mencoba menyamakan frekuensi saya dengan adik-adik saya juga Instagraman tiap hari kalau bikin video Youtube mungkin ya seminggu sekali lah karena kalau tiap hari bikin akun Youtube nanti berat kerjaan saya kemudian kalau adik-adik nonton Liga Inggris saya juga nonton Liga Inggris Liverpool menang MU ini tadi kemarin menang susah payah kita juga tahu Messi dan Suarez sekarang sudah bisa saya juga tahu kalau adik-adik nonton drama Korea saya juga nonton drama Korea jadi kita sama sebenarnya saya pengen frekuensi kita sama dulu misalnya ini Kapten Ri untuk Yonseri Crash Landing on You ini bukan bukan dari Kapten Ri tapi ini salam fokasi imut untuk anak-anak negeri Sriwijaya nah artinya kita sebenarnya pada frekuensi yang sama adik-adik jadi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang saya masuk pada frekuensi adik-adik untuk masa depan adik-adik semua yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan Bapak Direktur yang saya hormati dan acaranya mohon maaf ini karena pagi ini tuh ternyata ada tujuh acara bersamaan saya juga bingung juga ini loncat-loncat lari-lari ini sehingga saya akan sampaikan dengan agak cepat ya adik-adik mohon maaf baik adik-adik yang saya banggakan dan juga para orang tua wali adik-adik semuanya saat ini adik-adik telah berada di jalan yang benar saat ini adik-adik telah berada di jalan yang tepat untuk meraih masa depan yang bermanfaat dan gemilang dimana itu di Politeknik Negeri Sriwijaya one of the best kampus di Indonesia saya sampaikan ya one of the best universitas kampus teknik di Indonesia mungkin di Asia Tenggara tidak main-main adik-adik Politeknik Negeri Sriwijaya telah bertransformasi menjadi sebuah institusi yang membanggakan prestasinya tadi adik-adik sudah bisa lihat di video profil Politeknik Negeri Sriwijaya kerjasama luar negeri kerjasama dengan BUMN kerjasama dengan perusahaan prestasi mahasiswa baik maupun olahraga seni dan IPTEC semuanya tergambar dan itu fakta artinya adik-adik telah berada di jalan yang benar tapi dengan syarat adik-adik ibaratnya kalau Politeknik Negeri Sriwijaya atau prodinya yang adik-adik pilih ini itu adalah seorang yang adik-adik nikai maka syaratnya adalah tolong cintai dan bergairahlah pada prodi yang adik-adik pilih passion pada bidang ilmu yang adik-adik pilih passion pada profesi apa yang adik-adik bayangkan di masa depan menjadi leader atau manager di katerpilar seperti kakak kelas adik-adik atau menjadi manager di Pertamina atau di PLM atau mungkin mandiri sebagai pemilik bisnis dengan captive market jutaan dolar per tahun itu bisa diraih telah menemukan passion dan gairah itu kepada politenik negeri seperti jaya dan prodinya maksud saya adik-adik ibarat cowok ibarat cowok menikahi cewek atau mungkin cewek menikahi cowok gairah itu hanya akan muncul ketika cinta itu bulat fokus dan benar-benar ikhlas di dalamnya sangat ingat-ingat lagi para mantan di belakang mungkin dulu ada yang pernah berusaha mencintai kemudian adik-adik sekarang berada di politenik negeri Suri Jaya pilihan pertama kedua atau ketiga semoga yang pertama memang dari awal mencintai itu dan masuk di sini dan itu harus dipastikan adik-adik sudah menemukan gairah inilah cinta sejati saya saya akan fokus total pada bidang ini yang akan membawa saya maju ke depan itu nomor satu adik-adik karakter atau ciri-ciri masih bergairah adalah karena nanti adik-adik masuk kelas itu langsung diskusi bukannya menunggu dosen menunggu dosen menjelaskan ini materinya karena adik-adik telah membaca dan mempelajari sebelum masuk ke kelas itu ada gairah itulah passion dan adik-adik punya visi mau jadi apa jangan sampai adik-adik masuk kelas seperti anak SD nunggu diajarin dosennya jadi langsung diskusi langsung karena adik-adik tidak disuruh belajar sudah belajar itulah passion adik-adik itu the power of gairah itu akan mengalahkan banyak hal rintangan dan sebagainya yang kedua adalah saya ingin menyampaikan adik-adik kalaupun nanti adik-adik memiliki gairah atau mungkin sekarang sedang berusaha aku itu sebenarnya cinta gak sih sebenarnya saya itu masih pengen ngejar cinta aku yang ngelain gak nah ini harus segera selesai detik ini juga karena Politeknik Negeri Sriwijaya adalah one of the best place to study di Indonesia link and match sudah tercipta perusahaan-perusahaan besar sudah masuk ke dalam Politeknik Negeri Sriwijaya ikut mengajar infrastrukturnya juga sudah luar biasa saya pikir mungkin feeling saya lebih baik daripada vokasi UGM sebelum kami sedang membangun ini artinya Sriwijaya sudah step ahead daripada vokasi UGM tempat saya dulu sadarilah itu next adalah saya ingin sampaikan ke adik-adik ini faktor berikutnya kalau nanti adik-adik 3 atau 4 tahun lagi lulus menurut adik-adik apa yang membuat adik-adik sukses apa yang membuat adik-adik akan sukses menjadi pemimpin atau menjadi pebisnis hebat apa apakah IPK akan menentukan kesuksesan adik-adik ketika saya bertanya IPK jangan-jangan ini Pak Wikan menganggap IPK tidak penting saya tidak pernah bilang IPK itu tidak penting saya selalu bilang IPK itu penting apalagi kalau Anda itu vokasi maka kemampuan technical skillnya itu harus kuat karena mungkin ahli pengelasa vokasi tetapi tidak pernah pegang mesin atau mungkin hanya pernah sekali aja jadi artinya IPK atau cognitive hard skill itu penting ya IPK atau hard skill itu penting tapi untuk menentukan sukses atau tidaknya adik-adik menjadi pemimpin di masa depan maka IPK itu hanya berfungsi di awal untuk mengetuk pintu pintu dunia kerja dan pintu industri kalau IPK adik-adik itu bukannya 3, sedikit minimal tetapi malah sedikit koma 3 sedikit koma 3 itu ya sekitar 2,3 jangan sampai ya maka yang dipanggil oleh dunia kerja untuk wawancara HRD untuk tes pekerjaan itu yang IPK selalu 3 ke atas yang IPK itu jarang-jarang dipanggil ngapain manggil yang IPK 2 IPK 3 sudah banyak kenapa manggil yang IPK 2 nah ketika adik-adik dipanggil dengan IPK 3,2 atau 3,3 atau mungkin 3,5 dan sebagainya maka yang berperan berikutnya bukan lagi IPK bukan lagi hard skill tetapi soft skill serius ini adik-adik serius pengalaman setelah ketika mendaftar di posisi di Kementerian Kedikan dan Kebudayaan sebelum ini sebesar di Kementerian Mas Menteri atau Menteri Nadiem Makarim tidak bertanya kepada saya masukkan dulu berapa IPK-nya ya itu tidak ada pertanyaan seperti itu yang ditanyakan oleh Nadiem Makarim saya adalah Mas Wikan dulu ketika memimpin Fokasi UKM apa legacy pengalaman mas Wikan yang akan bersejarah tidak pernah dilupakan orang nilai termodinamikanya bukan berapa dulu nilai pelasan logam karena saya dari teknik musim ini apa adik-adik IPK itu akan dipanggil dunia kerja tetapi setelah wawancara ketika adik-adik tidak memiliki kemampuan berkomunikasi soft skill ya komunikasi leadership critical thinking kreativitas teamwork kemampuan bekerja sama dalam tim kemampuan menerima perbedaan menghargai perbedaan itu yang akan membuat adik-adik bedanya dengan yang lain IPK doang tidak ada soft skill tidak ada soft skill IPK doang ketika masuk nanti ya disini terus dia sebagai pelaksana 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 saja tetapi IPK nya baik dengan soft skill leadership dulu juara PKM juara PIMNAS atau ketua panitia atau ketua BEM atau ketua Karang Taruna atau ketua perkembangan beasiswa dan sebagainya itu yang akan membuat dia menjadi pemimpin memimpin dan menjadi CEO yakin saja itu meskipun IPK nya mungkin kalah tinggi dengan ini ya misalnya ini 3,3 ini 3,5 tapi ketika soft skill nya hebat artinya apa adik-adik hard skill dan soft skill itu sama-sama penting untuk fokasi tapi yang paling penting adalah karakter kemampuan untuk ikhlas dalam kehidupan ini fighting spirit itu karakter kejujuran yang paling penting buat apa hard skill nya baik buat apa soft skill nya baik kalau dia jahat atau dia punya karakter koruptor itu yang akan merusak dunia masa ke depan nah itu adalah gabungan antara hard skill soft skill dan integritas kejujuran itu adalah kompetensi kalau adik-adik birani bilang ketika lulus saya kompeten I am kompeten itu artinya adalah aku mampu perform aku mampu bertindak bukannya ini ijazahku tolong please terimalah aku kerja itu artinya aku sudah belajar apa itu tidak dibutuhkan yang dibutuhkan adalah ijazah dengan soft skill kompetensi integritas yang hebat itu yang buat adik-adik contoh saja adik-adik contoh semoga tidak ya itu menjadi mahasiswa kudo-kudo kuliah doang kuliah doang atau kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang kalau nanti sudah tidak ada pandemi tidak pernah mau ikut mengurusin orang lain tidak pernah mau belajar ikut lomba debat lomba PKM atau mungkin ikut organisasi yang penting pokoknya IPK ku yang terdiri di kelas ternyata nilai mata kuliah bahasa Indonesia dapet A misalnya ya nilai mata kuliah bahasa Indonesia dapet A tapi ketika diminta bicara tidak mampu ketika minta untuk berekspresi menampilkan ide tidak mampu ketika untuk berkomunikasi dengan tulisan dan verbal serta tulisan itu tidak mampu lah buat apa mata kuliah bahasa Indonesia dapet A tapi tidak ada konteks terapannya bagaimana nanti mengaplikasikannya seluruh mata kuliah di perguruan tinggi vokasi itu harus ada konteks aplikasinya jadi tidak ada ceritanya nilai matematika dapat sembilan tetapi critical thinking untuk memanfaatkan bagaimana melihat peluang bisnis bagaimana mengekstrak keuntungan atau margin kotor atau margin bersih sebuah sebuah proyek tidak mampu buat apa buat apa adik adik bahasa Indonesia dapat sembilan tidak bisa berkomunikasi tidak bisa teamwork tidak bisa respect pada perbedaan buat apa artinya adik adik nanti adik adik akan lulus di 4 tahun atau 3 tahun lagi adik adik akan berusia 20 hingga 22 tahun adik adik akan masih hidup selama 50 tahun 60 tahun yang akan datang dan adik adik akan menemui hal-hal baru pekerjaan baru kompetensi baru teknologi baru perubahan-perubahan baru yang menuntut adik adik untuk terus belajar belajar lagi untuk survive adik adik membayangin tidak setahun masih di SMK atau SMA masuk ke Poltek Nuklisri Widjaya PKKM bersama kakak tingkat kemudian berni bersama perform bersama di lapangan ternyata tidak alias hanya di depan komputer kebayang tidak siapa yang bisa membayangin di tahun 2020 ini semua menjadi parkir semuanya dan inilah perubahan adik adik perubahan itu semakin mendeklarasikan dirinya bahwa perubahan takes significant place tidak ada yang bisa menolak perubahan itu bahkan ketika pandemi ini perubahan bergerak 10 kali lebih cepat merubah mendisrupsi kita semua dan hanya orang-orang yang kreatif soft skill-nya kuat leadership-nya kuat akan survive dalam setiap fase perubahan kelak adik-adik akan mengalaminya hingga berusia 80 tahun yang akan datang dan disitulah dibutuhkan soft skill bukan hanya kognitif bukan hanya hard skill teknologi itu akan berubah 3 atau 4 tahun sekali percuma adik-adik mendewakan hard skill jago teknologi teknologi saja sudah berkembang terus artinya apa adik-adik harus terus belajar hal baru itu soft skill adik-adik and also english you really have to be able to perform in english because you will lead the world andalah pemimpin dunia masa depan dan anda akan pimpin dunia membuat Indonesia menjadi negara yang hebat dan bermartabat tidak perlu takut pada tenaga kerja asing selama adik-adik kompeten selama bangsa Indonesia itu SDM-nya kompeten maka SDM kita lah yang akan membanjiri dunia dan memimpin dunia buktikan saja itu kita tidak perlu larut dalam satu situasi yang tidak positif nah ini adalah pengalaman yang saya alami selama ini adik-adik kalau nanti adik-adik merasa gairah itu sedikit tergoda dengan mabar atau post rank ya hati-hati adik-adik saya tidak bisa bilang mabar atau post rank atau nge-game itu itu juga ada kreatifitasnya itu juga ada ada kecepatan untuk berlatih kecepatan untuk bereaksi tetapi itu itu candu masalahnya nge-game itu kalau kebablasan susah membaliknya dan kalau IPK adik-adik menjadi korban sulit memperbaikinya kemudian kalau nanti terjebak dalam drama Korea ya hati-hati aja drama Korea itu juga candu juga meskipun itu bagus ceritanya atau mungkin nanti adik-adik akan terjebak juga dalam satu situasi yang membuat adik-adik harus memilih apa organisasi atau sudi itu bisa diatur sebenarnya sangat bisa diatur nah adik-adik yang saya banggakan saya sekali lagi menyampaikan ucapan selamat pada adik-adik adik-adik nanti akan mengalami fase-fase yang lebih hebat lagi di masa depan dan hanya orang-orang yang berani melangkah yang akan memimpin dunia masa depan dream big start small bermimpi besar dan beranilah untuk mengeksekusi startnya kalau bermimpi besar mau start berani-berani karena kebanyakan mikir and at the end tidak pernah melangkah sedikit pun maka itu orang-orang yang merugi mendingan berani melangkah tetapi salah daripada tidak pernah melangkah sama sekali dalam hidupnya dan tidak pernah tahu apa itu kesalahan dan apa itu kegagaran bikinlah kesalahan sebanyak mungkin dalam tanda kutip ya habiskan masa membuat salah di masa muda adik-adik akan mengalami masa-masa yang tidak lagi bikin salah di masa matang kalau adik-adik tidak berani berbuat salah dalam hal kebaikan di masa muda maka adik-adik akan merasa ketakutan ketika di masa tua untuk membuat gebrakan-gebrakan baru kompleten Negeri Sriwijaya adalah one of the best place untuk Anda untuk adik-adik untuk belajar itu semua hard skill soft skill integritas dan kejujuran itu adalah kompetensi saya sudah berkali-kali dikomplain oleh perusahaan-perusahaan besar yang kami minta itu Pak Wikan yang kami minta itu adalah anak-anak yang tahan gemblengan bisa bekerja dalam tekanan anak-anak yang mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis anak-anak yang mau bekerja dalam tim itu semua soft skill ini adalah keluhan industri keluhan industri itu sebenarnya soft skill baik adik-adik yang saya banggakan ibu dan bapak yang saya hormati mohon maaf karena waktu yang terbatas saya harus mengakhiri materi ini sebenarnya saya sangat ingin terus menyampaikan banyak sekali cerita di masa lalu tadi Pak Pak Direktur meminta saya untuk sedikit menjelaskan tentang lagu Condong Pada Mimpi betul lagu itu memang baru saja diciptakan baru saja dirilis dan Politenik Negeri Srija adalah institusi pertama yang mutar secara resmi lagu kami dan itu terima kasih banyak terima kasih Pak Direktur lagu itu judulnya Condong Pada Mimpi itu adalah liriknya adalah kisah nyata perjalanan saya sejak dari D3 dulu lanjut ke S1 kemudian adik-adik kalau lanjut D3 nanti lanjutnya ke D4 ya mestinya ke D4 bukan ke S1 kalau dulu kan saya gak ada S1 jadi saya ke S1 kemudian lanjut S2 di Belanda dan Jerman dengan beasiswa full dari pemerintah Belanda serta ke Jepang beasiswa pemerintah Jepang juga jadi itu adalah lirik perjalanan saya yang berliku-liku penuh cobaan dan penuh ketidakpercayaan di masa muda tetap Alhamdulillah bangkit tidak untuk berjumawa tapi untuk merangkul semuanya itu liriknya itu Pak Direktur lirik lagu itu condong pada mimpi fokasi percaya luar biasa insya Allah kita akan bikin lagu berikutnya nanti lagu-lagu tim song yang berikutnya kita akan bikin fokasi ini menggema di Indonesia dan di dunia dengan cara apapun dengan cara prestasi mahasiswa prestasi pesen prestasi-prestasi kreatif dengan apapun kita gemakkan fokasi kuat untuk menguatkan Indonesia terima kasih sekali lagi selamat datang 300 lebih salam pemimpin eh 3000 lebih salam pemimpin besar Indonesia yang akan lahir dari rahim politik yang akan memimpin Indonesia dan dunia yang akan menggantikan kami semua yang akan lebih hebat daripada kita semua Pak Direktur terima kasih pantun penutup adalah pantun cekin berlian untuk kekasih cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Bapak terima kasih penguatan menghadiri acara acara berikutnya maka kami atas nama seluruh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Sriwijaya sangat bergembira dan berbangga hati dan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran Bapak pada acara pembukaan pendidikan dasar kedisiplinan mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya sekali lagi kami mengaturkan ucapan terima kasih Bapak Dirjen dan doa kami beserta Bapak untuk selalu sehat terima kasih saya pamit untuk berpindah tempat yang lain mohon maaf sekali salam sehat salam hormat untuk semuanya terima kasih Assalamualaikum sama-sama mahasiswa kita semua angkat tangan untuk Pak Dirjen dan kita bersama-sama berterima kasih semangat vokasi vokasi kuat menguatkan Indonesia salam condong kepada mimpi Pak Dirjen terima kasih semuanya selamat menikmati 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 berbagi air mata sahabat jangan lupa bahagia bersama kita bergenda di sana pilih masa depan di warna utibu kita berbagi air mata sahabat jangan lupa bahagia bersama kami silakan untuk istirahat selama kurang lebih 3 menit sambil kita persiapan untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Bapak Dr. Ing Ahmad Takwa MT silakan kami tunggu untuk saudara-saudara istirahat selama kurang lebih 3 menit terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kita putarkan lagu pemberi semangat motivasi kita untuk terus berkarya sebagai mahasiswa fokasi dengan judul condong kepada mimpi fokasi berjaya selanjutnya kita akan mengikuti materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Bapak Dr. Ing Ahmad Takwa MT dan agar acara ini dapat terselenggar secara dengan baik dan secara dengan baik dan lancar kami serahkan sepenuhnya kepada moderator Ibu Dr. Mariska kami bersilakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih 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 ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan rezi yang cukup sehingga kita dapat melakukan kegiatan diksarin tahun 2020 ini yang pertama kali dilakukan secara daring dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 tak lupa pula kita haturkan salam dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan juga para sahabatnya hingga akhir zaman kegiatan diksarin pada tahun ini diisi dengan banyak kegiatan terutama pada seminar seperti hari ini dengan mengangkat tema sistem pendidikan tinggi di Polsri ada pun Polsri dimulai riwayatnya tahun 1982 resmi dibuka dengan beberapa jurusan seperti teknik sipil, teknik mesin, tata niaga hingga kini berkembang menjadi sembilan jurusan narasumber kita hari ini tidak lain adalah Direktur Politekning Gusterjaya Dr. Ing. Ahmad Takwa MT Terima kasih Bapak atas waktu dan perhatiannya Terima kasih Ibu Mariska Izin Pak saya menyampaikan sipil Bapak Baik silahkan Pendidikan beliau adalah alumni dari D3 teknik elektro Polsri tahun 1990 kemudian dilanjutkan dengan Diplom Ingenery Teknik Elektro di Switzerland tahun 1994 S2 teknik elektro di ITB tahun 2005 kemudian melanjutkan sekolah S3 masih di TNI Elektro ITB tahun 2010 ada pun karir beliau menjabat PD4 pada tahun 2012 hingga 2016 dan 2016 hingga 2020 menjadi Direktur Terpilih kemudian menjabat kembali dari 2020 hingga sekarang sebagai Direktur Politekning Negeri Surjaya mungkin seperti itu saja karena untuk mempersikat waktu saya persilahkan Bapak untuk memberikan raparannya Terima kasih Baik terima kasih Ibu Mariska Selamat pagi adik-adik suara saya bisa terdengar dengan jelas kalau terdengar tangannya diangkat semua oke terdengar ya semua angkat tangannya terdengar suara bila terdengar angkat tangan saya baik baik terima kasih Alhamdulillah marilah selalu kita panjatkan puja puji dan rasa syukur karena dengan berkat dan rahmatnya jua pada hari ini kita diberikan kesehatan kita bersama-sama diberikan kekuatan dalam kita menjalankan tugas kita yaitu menuntut ilmu tugas kita yang lain-lain untuk bekerja termasuk di dalamnya kita tetap dapat beribadah adik-adikku yang saya cintai tadi kita telah bersama-sama membuka acara yang Alhamdulillah acara pendidikan dasar kedisiplinan tadi secara resmi dihadiri langsung dan dibuka oleh Bapak Wikan Sakarinto PhD beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia jadi artinya apa beliau adalah pemimpin tertinggi di Republik ini untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di bidang fokasi dan Politeknik ini merupakan satu dari sebanyak 268 Politeknik se-Indonesia yang menjalankan pendidikan fokasi jadi di Indonesia ada 268 pendidikan fokasi 268 di dalamnya ada 43 Politeknik negeri dan dari 43 itu ada satu Politeknik yang kita banggakan bersama Politeknik negeri Sriwijaya adik-adikku pembukaan tadi merupakan bagian yang melekat di dalam pendidikan dasar kedisiplinan ini pendidikan kedisiplinan bersamanya juga nanti adalah untuk penjelasan sistem pendidikan tinggi ini adalah bagian yang wajib saya ulangi adalah bagian yang wajib kita lakukan bersama-sama setiap mahasiswa di Politeknik negeri Sriwijaya itu wajib menjalankan wajib lulus dari pendidikan dasar kedisiplinan maka ketika ini menjadi bagian dari kurikulum maka kewajiban itu harus dipenuhi insyaallah kita semua adik-adik ini dapat mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan semuanya nanti dinyatakan dapat lulus di dalam pendidikan dasar kedisiplinan dan tanpa halangan dapat menyelesaikan nanti pendidikannya di Politeknik negeri Sriwijaya adik-adik yang saya cintai mengulas kembali sebelum kita masuk ke paparan tadi Bapak Dirjen Pendidikan Fokasi Bapak Wikan Sakarinto menjelaskan kepada kita bahwa di pendidikan fokasi ini khususnya pendidikan tinggi fokasi ini kita berjuang para mahasiswa berjuang untuk mendapatkan ada tiga hal tadi yang disebutkan kalau adik-adik cermat kalau ada yang terlupa saya ulangi pertama yang akan kita dapatkan adalah hard skill hard skill itu nanti ditandai dengan ada tiga surat satu ijazah dua transkrip nilai yang di dalamnya ada IPK indeks prestasi kumulatif dan yang ketiga adalah sertifikat kompetensi yang dijelaskan di dalam nanti namanya SKPI surat keterangan pendamping ijazah ada tiga yang didapat dari hard skill nyambung ya jadi ada tiga yang dijelaskan oleh pak dirjen tadi satu hard skill di dalam hard skill ada tiga lagi yang harus didapat satu ijazah dua transkrip tiga sertifikat kompetensi jadi dari hard skill yang beliau tadi secara tidak langsung menjelaskan ada tiga kemudian yang kedua nanti pendidikan ini adik-adik diharapkan mendapatkan soft skill tadi dijelaskan soft skill ini justru sangat penting sangat penting setelah hard skill tadi dijelaskan sama bapak dirjen pintu masuk ketika mau menuju dunia kerja ini biasanya tandanya hard skill maka mereka yang mempunyai IPK kata pak dirjen tadi yang tinggi ini biasanya dikejar oleh perusahaan untuk di apa dilakukan tes dilakukan seleksi diterima atau tidak nah ketika sudah diterima itu perannya hard skill sudah selesai selanjutnya masuk dunia kerja akan lebih dominan yang dicerita pak dirjen tadi yang kedua yang harus adik-adik dapat apa itu soft skill saya ulangi soft skill s-o-f-t soft jadi kompetensi yang merupakan melekat di dalam atau disebut dengan kompetensi kerja yaitu yaitu apa satu yang pasti adalah kompetensi dalam hal berkomunikasi tadi pak dirjen menjelaskan bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang sudah selesai ahli umpamanya teknik mesin dilas ahli mendesain mesin dan menggunakan CAD CAM komputer ID desain tapi tidak mampu berkomunikasi bagaimana bisa dia bekerja yang kedua contoh soft skill itu adalah kemampuan daya tahan kerja bagaimana kemampuan mengelasnya kalau diajak kerja baru satu jam sudah loyo kemampuan soft skill yang lain contoh adalah kemampuan kerjasama bagaimana dia bisa bekerja bersama dengan timnya kalau diajak bekerja dia menghilang sulit bahkan kaku ini semua contoh soft skill yang dimaksud oleh mas dirjen ini saya nyebutnya ada mas baru kali ini kalau tadi pak dirjen karena kami kita ini mencoba membiasakan dan mengajak mengajak apa mengajak bahwa belajar itu asik ketika belajar itu dilakukan dengan asik maka dia kontennya enak mengalir asik itu biasanya kita ya saya juga sama dengan pak dirjen saya juga alumni dari pendidikan vokasi saya alumni juga dari diploma tiga saya juga sama dengan pak dirjen saya juga asik saya juga hobi dengan bola tadi malam Liverpool menang MU kalah satu lawan dua dengan enam satu enam saya saya juga suka film dan ini yang saya juga mau coba dengan gaya anak-anak sekarang pak dirjen tapi sudah ikut yaitu beliau juga youtuber ada gak ini yang youtuber saya mau nanya adik-adik tahu youtuber ya tapi kalau adik-adik ini semua tahu ini kalau adik-adik buka channel youtube disana tadi lagu yang diciptakan bersama oleh tim kreatif vokasi jadi lagu apa vokasi berjaya yang kita putar tadi namanya judulnya condong kepada mimpi vokasi berjaya itu karangan pak wikan bersama tim kreatif dan kita-kita semua kita sedang mengarang lagi lagu ada beberapa untuk memberikan semangat kita bersama-sama agar tadi apa kita semangat kita belajar dengan passion kemudian mengalir belajarnya ya maka insyaallah ini yang dimaksud dengan apa soft skill nya termasuk di dalam pembelajaran kita sudah memulai jadi yang kedua soft skill yang dijelaskan oleh pak dirjen yang pertama tadi apa anak hard hard skill ya hard skill itu apa tadi kalau yang teknik mesin dia bisa jago ngelas kompetensi ngelas ini sudah satu kompetensi mendesain dua kompetensi yang lain-lain lagi mana teknik mesin angkat tangannya teknik mesin mana ya oke teknik mesin jaya teknik mesin ya kemudian kalau yang teknik elektro sama di elektro ada teknik listrik dia harus hard skill nya mampu apa membuat instalasi ya kemudian membuat jejaring distribusi jadi listrik itu bagaimana didistribusikan kepada pelanggan atau kepada pengguna bahkan di bagian ujung sekali yaitu bagaimana membangun pembangkit jadi membuat motor generator dan seterusnya ini kompetensi di teknik listrik nah ini semua hard skill jadi saya rangkum ulang yang disebut Pak Dirjen ada hard skill yang pertama yang kedua adalah soft skill jadi saya katakan Pak Dirjen berbicara tiga ada tiga satu lagi setelah hard skill soft skill apa yaitu beliau berbicara tentang integritas karakter yang melekat ke dalam kita jadi ketika kita masuk dunia kerja dengan kompetensi umpamanya teknik elektro kemampuan membangun pembangkit maka kita mampu kompeten di situ hard skill nya bagus kemudian kita juga mampu daya tahan kerja bagus kerjasama bagus memimpin bagus berarti soft skill nya bagus tapi karakternya saya cerita yang ketiga karakternya apa tidak jujur ai 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 siapa yang mau bekerja dengan kita kalau tidak ada kejujuran di sana kemudian karakternya lagi malas karakter karakter ini semua yang melekat kepada kita menjadi bagian ketiga yang harus menjadi penguat di dalam kita menuju ke dunia kerja nyambung adik-adik ya jadi saya merangkum dulu ini sebagai pembukaan karena tadi sudah diberikan oleh pak dirjen maka saya memberi semangat kembali ini pesan yang sangat penting tiga ya pesannya tapi tadi jangan lupa ada pembungkusnya yang dijelaskan mas dirjen tadi ada pembungkusnya hidup kita tanpa adanya mimpi hidup kita tanpa adanya passion itu akan hambar hidup ini hamb hambar adik-adik maka adik-adik secara tidak langsung saya ingatkan kita semua dijelaskan pak dirjen tadi harus punya mimpi belajarlah di polsri ini yang merupakan insyaallah bagian dari pendidikan fokasi yang terbaik harus ditanamkan itu dengan mimpi dengan passion maka kalau ini semua sudah dapat selesai selesai apa yang akan kita lakukan ini sudah memenuhi semua syarat-syarat adik-adik sebelum saya menjelaskan tentang lebih jauh konten paparan saya tentang sistem pendidikan tinggi saya melengkapi tapi apa yang disampaikan oleh pak dirjen jadi dari tiga plus satu pembungkus saya ulangi satu tadi tiga yang di dalam ada hard skill yang kedua ada soft skill yang ketiga ada karakter dan integritas dan semua dibungkus katanya tadi dengan mimpi dan lagunya tadi judulnya juga fokasi berjaya itu harus condong kepada mimpi kita hidup ini kalau ada mimpi semangat ada yang kita kejar ada yang kita cita-citakan tapi jangan mimpi pacarnya saja mimpi cita-cita ke depan ya jadi mimpinya ada passionnya ada sama satu saya titip lagi saya tambahkan melengkapi karena pak menteri mas pak dirjen tadi buru-buru saya menambahkan satu titipan di dalamnya yaitu membuat jangan lupa selain ada mimpi ada passion maka saya titip satu yaitu haruslah menjadikan diri kita manfaat kepada semua kepada orang lain kepada keluarga kita kepada diri kita sendiri dan yang lebih utama lagi kepada bangsa ini inilah yang akan mengangkat nanti nanti adik-adik dimanapun adik-adik berada jadikan diri kita ini bermanfaat jadikan diri kita ini digunakan oleh semua orang begitu diri kita sudah dicanangkan sedemikian rupa berguna maka ini akan selalu memenuhi kualifikasi memenuhi kebutuhan bangsa ini di dalam kita membangun ya baik adik-adik maka saya sudah melengkapi ringkasan karena pak dirjen buru-buru apa yang ingin disampaikan oleh pak dirjen nah maka saya akan masuk kepada paparan saya berapa menit lagi bu mariska wih 15 pendek sekali ya baik nanti kita sesuaikan ya maka izin bapak ibu para pimpinan para pembina pak kusmanto di depan mungkin bisa disorot disini menemani kita semua walaupun online insyaallah kami semua menemani bersama-sama dengan adik-adik ada pembina disini pak kusmanto ada hadir insyaallah besok pagi ada pak mahmud hasim mungkin bersama dengan pak zainudin profesor ini menemani dan utamanya lagi adalah disini selain para pimpinan juga ada senat senat ketua senat juga hadir bersama disini maka kita akan bersama-sama melakukan prosesi pengisian tentang pemahaman di pendidikan tinggi kemudian yang utamanya kedisiplinan ini yang akan dicerminkan di dalam prosesi yang dilakukan Alhamdulillah hari ini kedisiplinan itu mulai terlihat semuanya kita disiplin start semuanya di pagi hari kemudian semuanya seragam pakai background ya di belakangnya yang seragam semua tulisan selamat datang para mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya ini adalah bagian daripada kedisiplinan yang dimaksud nah adik-adik sekalian yang saya cintai mungkin di slide adik-adik bisa melihat bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya itu pertama sekali dibangun pada tahun 1979 jadi pembangunan Politeknik Negeri Sriwijaya pertama dibangun bangunannya kemudian di-eskakan itu pada tahun 1979 fisiknya di tahun 1981 kemudian pada tahun 1982 ini bangunan fisik selesai disanalah pertama sekali kita menerima mahasiswa di sini nah dahulu Politeknik Negeri Sriwijaya ini badannya belum siap badan yang dimaksud adalah badan hukumnya maka ketika itu Politeknik Negeri Sriwijaya dibesarkan dan dibentuk oleh Universitas Sriwijaya makanya pada tahun itu 1982 Politeknik Negeri Sriwijaya itu itu bernama Politeknik Universitas Sriwijaya jadi namanya dahulu disingkat dengan Politeknik Unsri tahun 1982 1982 dan dibuka itu pertama sekali baru dengan dua program studi program studi diploma tiga teknik mesin dan program studi diploma tiga teknik sivil kemudian baru tahun 1986 menambah lagi dua program studi yaitu program studi dahulu namanya tata niaga jadi tahun 1986 tata niaga dan satu lagi prodi sebenarnya yaitu diploma tiga teknik kimia namun teknik kimia karena belum siap dosennya dosennya dulu yang sekolah mahasiswanya belum masuk jadi itu tahun 86 87 itu baru nambah lagi selain teknik kimia yang tadinya dosennya sudah siap itu sudah menerima masuklah lagi dibuka program studi teknik D3 teknik elektronika dan telekomunikasi jadi dulu masih digabung elektronika dan telekomunikasi ditambah teknik listrik ya sebenarnya jadi disana ada teknik listrik teknik kimia dan teknik elektronika telekomunikasi nah tata niaga itu sebuah program studi di tahun 86 kemudian di tahun 1982 dia dipertajam jadi tata niaga itu ada bagian keilmuan dan kompetensinya di bidang apa akutansi dan di bidang administrasi bisnis maka tahun 1992 dipecah menjadi dua program studi ya diploma tiga administrasi bisnis tapi dulu namanya belum bisnis tapi administrasi niaga dan di tiga akutansi nah barulah di tahun 1998 jadi dari 1982 ke 98 siap secara kelembagaan jadi badan hukumnya sudah siap maka barulah Politeknik Universitas Sriwijaya menjadi Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai lembaga pendidikan yang terpisah dari Universitas Sriwijaya sebagai induknya yang di awal membuat membangun badan lembaga ini ya nah baru sejak 98 ini berkembang terus jadi ceritanya tahun yang menjadi salah satu tonggak sejarah yaitu ketika dahulu yang dinamakan Politeknik kita bercerita Diploma Tiga nah ketika orang bercerita Diploma Tiga berarti kompetensinya dia hanya mampu bekerja dengan beberapa metode dan prosedur mampu menganalisis dan mampu mengevaluasi sebagian maka ketika diminta mengevaluasi kompetensinya itu adalah mengevaluasi dengan prosedur yang lebih kompleks itu kompetensinya berbicara tentang tingkat level pendidikan sarjana maka tahun 2002 tahun 2002 pertama sekali Politeknik Negeri Sriwijaya kita membuka program sarjana jadi tahun berapa 2002 membuka program sarjana kalau sekarang disebutnya sarjananya tapi bidang fokasi maka sarjananya disebut sarjana terapan dahulu kita menyebutnya dengan istilah diploma 4 ya diploma 4 tapi sesungguhnya dia ini level sarjana tapi sarjananya kemampuannya untuk di lapangan makanya dia harus menjadi lebih kepada terapan maka sarjananya sarjana terapan itu tahun 2002 pertama adalah diploma 4 atau sarjana terapan teknik bukan teknik ya perancangan jalan jembatan itu di teknik sipil jurusannya teknik sipil jadi perancangan jalan jembatan itu prodi diploma 4 yang pertama terus berjalan tahun 2012 muncul amanah undang-undang politeknik harus membantu negara ini di dalam mengembangkan yang lebih tinggi lagi maka amanah pendidikan politeknik tidak hanya sebatas menciptakan sarjana saja tapi juga membuat membangun kompetensi lulusannya pada tingkat pasca sarjana maka tahun 2012 eh maaf 2016 jadi 2012 itu undang-undangnya mengamanahkan politeknik itu harus membangun juga pasca sarjana jadi tahun 2016 maka politeknik negeri Sriwijaya sudah membuka juga dan menjalankan amanah program pasca sarjana yaitu membuka program magister jadi S2 namun tetap fokus S2 kita di bidang terapan jadi S2 terapan atau magister terapan dan yang kita buka sesuai dengan kearifan lokal di Provinsi Sumatera Selatan yaitu bidang energi namun kita tidak mau hanya mengandalkan energi konvensional saja maka yang kita buka di magisternya adalah energi sorry ada tekniknya teknik energi terbarukan jadi adik-adik jadi tahun 2016 kita sudah membangun sampai pasar sarjana S2 teknik jadi namanya S2 terapan teknik energi terbarukan nah itulah perkembangan sampai dengan 2020 ini adik-adik kita sampai saat ini telah memiliki total 11 program studi diploma tiga 11 program studi sarjana terapan atau dulu disebut D4 dan ada program magister terapan teknik energi terbarukan ya lanjut maka sampai di situ kita perlu memahami perbedaan antara yang kita laksanakan pada pendidikan diploma tiga sarjana kemudian magister terapan dan nanti kita juga dapat amanah untuk pasca ini untuk program dokter terapan ya nanti kita bukakan juga program dokter terapan untuk diploma tiga maupun sarjana terapan atau diploma 4 maupun magister di politenik negeri Sriwijaya kita jalankan sebanyak setiap tahunnya itu dua semester dan dalam setiap semester kita melakukan dengan 20 minggu dan setiap minggu kita lakukan sebanyak 29 jam nah dari angka tersebut kalau diploma tiga ya diploma tiga dia harus memenuhi target paling minimal 110 SKS yang mana ini mungkin masih agak asing adik-adik enggak apa-apa mahasiswa baru ya adik ya jadi yang disebut tadi apa 110 SKS minimal apa nih pak SKS pak sistem kredit semester jadi adik-adik harus mendapatkan angka kreditnya sebanyak 110 kok 110 hitungnya dari mana pak nah dihitungnya dari sini kita kita pembelajarannya ada yang praktek ada yang teori kalau yang teori satu SKS deh ya satu SKS itu maknanya adik-adik belajar dalam setiap minggunya sebanyak 50 menit atau satu jam tetap muka kemudian 60 menit ya betul 60 menit adik-adik belajar terstruktur dan terbimbing ya dengan dosennya kemudian 60 menit lagi adik-adik mengerjakan tugas secara mandiri jadi total kalau ditanya satu SKS itu berapa satu SKS setara kalau dia teori dengan 170 menit dalam setiap minggu minggu kita ada 20 ya kemudian semester kita kalau D3 ada 6 ya nah itulah yang harus dicapai kalau diploma 3 DAD itu jadi 110 SKS paling minimal paling minimal kemudian kalau dia sarjana atau diploma 4 harus mencapai 144 SKS jadi satuan kredit semesternya itu harus terpenuhi sebanyak minimal 144 SKS nah kalau dia sarjana terapan mau melanjut lagi pendidikan menjadi pasca sarjana terapan atau disini disebut kita juga magis terapan dia harus ngambil lagi sebanyak 40 paling minimal SKS nah baru dia bisa selesai di master dan seterusnya nah ini yang adik-adik harus pahami nanti adik-adik belajar angka ini yang akan dijadikan target ya kemudian pada bagian berikutnya bahwa di dalam angka kredit yang harus dipenuhi oleh adik-adik tadi untuk sampai selesai diksarlin pendidikan dasar kedisiplinan ini adalah bagian daripada kewajiban di dalam pendidikan di politeknik negeri Sriwijaya nah kewajiban ini sejak tahun 1982 ini sudah kita jalankan dengan cara baik itu di luar kampus atau di lapangannya dan juga di dalam kampus nah di dalam kampus dia melakukan pengenalan orientasi kampus dan sistem pendidikan tinggi di luar kampus dia melakukan keterampilan keterampilan baik itu keterampilan yang tadi ada hard skill sederhana kemudian ada soft skill dan juga ada integritas dan karakter di situ maka tujuan daripada di kesarlin ini adalah untuk membentuk karakter mahasiswa ini para mahasiswa karakternya dilatih agar ada kedisiplinan dan secara penuh dia berintegritas melekat di dalamnya tentu tanggung jawab dan lain-lain kemudian juga tadi kita berbicara ada tiga ya hard skill soft skill dan karakter jadi pertama tujuan di kesarlin kita membentuk karakter yang kedua adalah membentuk soft skill nah soft skill tadi adalah daya tahan kerja kompetensi kemampuan kerjasama nah adik-adik adik-adik ini dibentuk ada 3016 mahasiswa jadi kalian semua yang ikut diksarlin saat ini ada 3611 terbagi atas 174 kelompok nah ini sengaja dibuat kelompok ini kelompok belajar kelompok kerja nanti adik-adik akan dalam satu kelompok harus saling mengenal saling mengenal kemudian dengan itu adik-adik bisa nanti melatih soft skill nya kemampuan kerjasama daya tahan kerja maka teman-teman dalam satu kelompok di channel nya itu harus saling kenal ya jadi kenali disitu ada bisa karena ini kita masih satu arah narasumber dulu saya menyampaikan kepada adik-adik paparan tapi adik-adik bisa komunikasi nanti dengan temannya disitu ada chat bisa untuk berbicara pakai ditulis bisa chatting tukeran kontaknya nanti kontak di luar untuk kalian menjalin komunikasi menjalin kemampuan kerjasama nanti juga selama proses diksarlin ini yang kita lakukan selama satu minggu adik-adik akan ada komunikasi dan dilatih di asa dan di kompetisikan nanti saya kasih tahu ada kompetisi dalam kelompok kalian harus mampu bekerjasama kemudian berkompetisi melatih mengasah soft skill nah ini tujuan daripada diksarlin untuk juga meningkatkan tadi rasa kebersamaan kita rasa bersama termasuk bersama dengan saya kebetulan yang sedang mendapat amanah untuk memimpin politenik Sriwijaya harus ada rasa kebersamaan dengan direkturnya juga karena kebetulan sama dengan Pak Dirjen Pak Dirjen juga alumni diploma tiga juga beliau diploma tiga direktur pun juga diploma tiga kalian juga semua diploma tiga dan diploma empat jadi kebersamaan tidak hanya di dalam lingkup kelompok saja kebersamaan juga dengan seluruh kita sebangsa Indonesia ini ini yang diharapkan kompetensi yang terbentuk kemudian slide berikut Politeknik negeri Sriwijaya dalam mengasah soft skill dalam mengasah soft skill ini kita bentuklah wadah wadah proses pembelajaran untuk mengejar hard skill ini di kelas teori bisa tetap muka langsung kalau sekarang kondisi pandemi dia blended kombinasi lebih dominan kita arahkan sampai dengan saat ini ada mungkin 80% tergantung berbeda-beda di setiap prodi 80% dia menggunakan online online di kelas online di LMS kita e-learning ya electronic learning jadi disitu pembelajaran dilakukan kemudian juga nanti ada pembelajaran di bengkel ada pembelajaran di labor ada pembelajaran di studio kemudian juga ada pembelajaran dengan cara masuk ke dunia kerja magang kuliah praktek dan seterusnya itu untuk mendapatkan apa tadi yang nomor satu hard skill sekaligus bersamaan diharapkan muncul juga masuk di dalam pendidikan proses di kelas di bengkel di labor itu soft skill bisa masuk juga karakter bisa masuk juga tapi yang utama disitu lebih dominan dia hard skill nah yang kedua selain membentuk hard skill juga membentuk soft skill kita wadahi juga nah bagaimana wadah membentuk soft skill maka para mahasiswa harus aktif ber kegiatan agar dia aktif berkegiatan kalau adik-adik di sekolah menengah dahulu ada OSIS organisasi siswa intrasekolah ya jadi sebuah organisasi para siswa di dalam sekolah sama di perguruan tinggi pun demikian jadi kalau di kita organisasi kemahasiswanya kita bentuk disini dalam struktur organisasi kemahasiswaan kalau muncul di paparan adik-adik mulai dari MPM jadi ada MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ini dia tugasnya adalah untuk membuat segala macam apa kontrol aturan di dalam proses berkegiatan para mahasiswa ya kemudian di bawahnya yang memimpin seluruh kegiatan itu adalah diwadahi dalam bentuk yang dinamakan badan eksekutif mahasiswa jadi dia disingkat BEM ya nah BEM inilah yang memimpin seluruh kegiatan kemahasiswaan di bawah BEM nanti ada HMJ jadi setiap jurusan Politeknik di negeri di Politeknik negeri Sriwijaya adik-adik tadi saya bercerita ada 23 program studi nah ke 23 itu naik ke atas dia disusun menjadi jurusan ada 9 jurusan contoh jurusan teknik sipil itu ada dua program studi diploma tiga teknik sipil dan serjana terapuan perancangan jalan jembatan dia menjadi satu jurusan itu nah maka para mahasiswanya membentuklah namanya himpunan mahasiswa jurusan atau disingkat HMJ ya kemudian ada UKM selain HMJ ada UKM unit kegiatan maha mahasiswa nah ini ada macam-macam UKM mulai kita punya untuk peminatan kemudian untuk bakat kemudian juga untuk penalaran dan kepribadian jadi UKM-nya mulai ada yang untuk penalaran ada UKM Mars di sini para mahasiswa berkumpul membangun inovasi pemikiran kemudian membuatnya menjadi sebuah tulisan dan karya-karya bersama-sama untuk mereka memberikan sembari kemampuan soft skill mereka jadi para mahasiswa nanti masuklah di situ membangun soft skill melalui kegiatan tersebut ada UKM namanya Mars ya kemudian untuk UKM yang lain lagi ada UKM rohanian kemudian ada juga UKM yang hobi olahraga yang biasa main di otot-ototnya tadi di profile terlihat ada kakak kalian yang mencapai medali emas Asian Game namanya kakak Inaya kalau kalian tahu tadi atau browsing kakak kalian kak Inaya ini mendapat medali emas di Asian Game tahun 2018 yang lalu bahkan apresiasi yang luar biasa Inaya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan adalah kurang beruntung dari sisi ekonomi dan seterusnya tapi beliau semangat yang kuat bajah mendapat medali emas sekarang bahkan sebelum tamat sudah mendapat pekerjaan jadi sudah menjadi bagian di dalam pengelolaan di olahraga menjadi pegawai negeri sipil di olahraga bidang olahraga itu Inaya nah jadi ini dari UKM olahraga banyak lagi UKM yang lain termasuk disitu ada juga macam-macam turunan dari UKM UKM yang ada dan yang ketiga di bawah BEM itu juga ada HMPK jadi kelompok yang disebut dengan komunitas jadi ada komunitas komunitas ini yang paling suka ini biasanya identitas yang paling banyak di Palembang ini kita pakai bujang gadis bujang gadis Palembang di kita ada bujang gadis Polsri jadi ada komunitas bujang gadis Polsri kemudian ada lagi komunitas yang baru ini aktif dibentuk komunitas pramuka udah dibentuk jadi kepramukaan juga sekarang sudah menjadi komunitas tersendiri adik-adik itulah wadah di dalam jejaring tersebut nah pada slide berikutnya adik-adik harus memahami di kampus kita yang kita cintai ini kita memiliki apa sembilan jurusan tadi di profile tadi disebutkan jurusan teknik sipil teknik mesin teknik elektro teknik kimia teknik komputer ini lima yang fokus di bidang rekayasa atau bidang engineering lima jurusan ini kemudian ada empat jurusan lagi dimulai dari administrasi bisnis jurusan akutansi jurusan manajemen informatika dan jurusan bahasa inggris ini empat yang fokus di bidang non rekayasa kedua-dua bidang baik itu rekayasa non rekayasa ini berkolaborasi bersama di dalam membangun kompetensi para lulusan membuat diri di jurusan masing-masing terhubung dan membuat menciptakan kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerja dengan kata lain link and match agar para mahasiswanya siap untuk langsung masuk ke dunia kerja kalau adik-adik kenal bahasa link and match maka link and match alumninya bukan hanya link and match tapi alumninya lebih dari itu adalah plug and play jadi diletakkan di tempat kerja langsung beraksi plug and play alumni polisri harus plug and play polisrinya link and match nah untuk itu semua adik-adik politenik negeri Sriwijaya saat ini memiliki lebih kurang 650 tenaga SDM baik itu tenaga dosen maupun tenaga pendidik tenaga kependidikan ya nah total dari angka itu semua berada di masing-masing program studi kemudian naik ke jurusan kemudian di unit-unit yang terkait selanjutnya di dalam paparan selanjutnya kalau kalau di teknik sipil kita memiliki diploma 3 dan diploma 4 yaitu diploma 3 teknik sipil dan diploma 4 atau sarjana terapan perancangan jalan jembatan kemudian yang kedua di teknik mesin kita punya diploma 3 teknik mesin dan sarjana terapannya sarjana terapan teknik mesin produksi dan perawatan kemudian di jurusan teknik elektro kita punya program studi teknik listrik diploma 3 kemudian teknik elektronika diploma 3 kemudian teknik telekomunikasi diploma 3 dan juga diploma 4 dan terakhir adalah jurusan teknik elektro ini memiliki program studi diploma 4 atau sarjana terapan mekatronika jurusan yang keempat teknik kimia jurusan teknik kimia memiliki diploma 3 teknik kimia kemudian sarjana terapan teknik energi kemudian sarjana terapan teknologi kimia industri dan di dalamnya melekat bersama-sama magister ya terus kemudian teknik komputer jurusan teknik komputer ini kita punya dua program studi diploma 3 dan sarjana kerapan untuk teknologi informatika multimedia digital kemudian yang ke enam ada jurusan akutansi itu ada program studi akutansi diploma 3 untuk akutansi umum dan sarjana terapan akutansi sektor publik kemudian jurusan yang ketujuh adalah administrasi bisnis ini kita memiliki 3 program studi diploma 3 administrasi bisnis sarjana terapan management bisnis dan sarjana terapan usaha perjalanan wisata kemudian yang ke delapan untuk jurusan management informatika kita punya diploma 3 management informatika dan sarjana terapan management informatika dan terakhir jurusan bahasa inggris kita ini ada diploma 3 jurusan diplomatika bahasa inggris dimana bahasa inggris disini dia dengan penguatan khusus di bidang hospitalitas nah selanjutnya tentu kalau kita berbicara tadi ada hard skill soft skill kemudian kita berbicara ada karakter ada integritas maka tidak lain dan tidak bukan itu semua agar adik-adik nanti masuk ke dunia kerja apa agar adik-adik masuk ke dunia kerja masuk ke dunia kerja ini maknanya ada dua dua arah arah yang pertama nanti adik-adik bisa menciptakan lapangan pekerjaan ini dunia kerja yang nanti adik-adik masuki arah yang pertama jadi adik-adik bisa saja nanti berwirausaha ya membuka usaha-usaha sederhana sesuai dengan kompetensinya contoh yang tadi teknik listrik dia buka apa perusahaan konsultansi jasa untuk instalatir jadi orang-orang yang perlu membangun rumah baru maka setiap rumahnya pasti diinstal jaringan listrik diinstal juga pengaman anti petir kemudian diinstal lagi pembangkit pembangkit sederhana menggunakan energi terbarukan perusahaan kita bisa jalan bahkan nanti adik-adik bisa usahanya ini berjaringan dengan sesama alumni kita buka usaha instalatir online nanti dimana saja yang butuh tinggal buka jaring secara online masuk nah ini semua akan menciptakan lapangan pekerjaan nah adik-adik jadi disitulah adik-adik akan nanti ke arah yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan ini sudah siap dari Satlantas sudah datang timnya Pak Dirlantas terima kasih Pak sudah datang adik-adik kita di lapangan ini secara online semua saya izin lanjut jadi yang kedua arahnya adalah kita akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja jadi kalau arah yang pertama adik-adik masuk dunia kerja itu adalah memenuhi atau menciptakan lapangan pekerjaan yang kedua arahnya adik-adik memenuhi lapangan kebutuhan pekerjaan nah salah satunya adalah harus dengan itu kita mempunyai hubungan hubungan dengan siapa hubungan yang baik dengan pengguna kebutuhan tenaga kerja siapa dunia industri nah oleh sebab itu politenik negeri Sriwijaya telah membangun hubungan yang baik dengan beberapa industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nah diantaranya contoh dengan Garuda maintenance facilities GMF ini merupakan perusahaan bersama-sama dan anaknya perusahaan Garuda ya dia khusus mengelola urusan perawatan dan perbaikan fasilitas penerbangan jadi termasuk memperbaiki dan merawat permesinan kemudian kemudian kita ada kerjasama yang sedang jalan juga ini bersama-sama kelas kerjasama dengan PT PLN ya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di PT PLN setiap tahun 50 biasanya dibutuhkan biasanya juga bahkan tahun-tahun awal dulu 100 tapi kondisi corona saat ini lagi ngerem dulu kita lebih banyak kebutuhan yang lain sehingga PLN minta kita skip ke tahun depan ya kemudian ada juga dari Legrand Perancis yang di Indonesia nya Legrand Indonesia dikelola di bawah perusahaan PT Trias Indra Saputra ini perusahaan yang membangun membuat kontrol kontrol-kontrol kelistrikan kontrol-kontrol elektronik di dalam sistem industri ya nah ini juga termasuk jaring yang sudah kita bangun nah ini tahun ini rasanya ada satu angkatan segera tamat yang untuk di Legrand ya kemudian juga kita ada kerjasama dengan PT Bukit Asam yang rutin itu adalah untuk kelas mahasiswa bidiksibah ya ini diagadakan tes khusus bahkan di dalam tes khusus tersebut dijalankan beberapa macam seleksi termasuk seleksi kemampuan keluarganya jadi kalau orang tuanya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi dibantu oleh PT BA dan nanti dia berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya mungkin yang dari kelas-kelas kerjasama seperti PT BA ada ini angkat tangan yang mungkin saya kelihatan kalau di layar yang kelas bidiksibah mana nah ya ada 3600 layarnya tidak kelihatan semua ya coba nanti kohosnya kasih tahu kelas bidiksibah nah itu tadi adik-adik jadi kelas kerjasama ini semua adalah untuk tujuannya kita memenuhi link and match ya maka adik-adik dengan waktu yang ada ini masih ada berapa menit Bumar Rizka dua menit ya masih tambah-tambah dikit ya tambah-tambah dikit oke jadi dari sisi ini kita dengan tujuan utama tadi untuk mengarah kepada dua satu menciptakan lapangan pekerjaan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja makanya kita itu harus selalu terhubung atau dengan bahasa lainnya link it link ya and dan apa sesuai sesuai apanya yang tiga tadi apa tiga tadi nanti lupa hard skill soft skill karakter dan integritas ini harus match kalau sudah terhubung link it match maka kalian akan plug and play apa ditempatkan dan langsung bekerja jadi plug and play bukan hanya di game saja para lulusan politik negeri siri wijaya plug and play di colok kemudian gamenya tinggal main klik 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 jalan ya lanjut maka yang menjadi bagian yang terpenting bahwa dalam rangka plug and play tadi kita para mahasiswa ini harus tidak hanya dia melihat kepada satu bagian yang ada di Indonesia saja ada berbagai macam cara untuk memperluas kemampuan wawasan kita ya maka satu diantara caranya kita harus banyak membangun jejaring bagaimana caranya adalah kita harus berinteraksi dengan dunia internasional cara yang paling mudah orang internasional yang datang ke sini itu harus duduk bersama kita harus mampu kita komunikasi dengan dia harus mampu kita bekerja sama dengan dia harus mampu memahami karakternya dan seterusnya dan seterusnya maka anak-anakku tahun ini ini sebenarnya ada empat mahasiswa yang dari internasional mendaftar dan diterima di kita tapi karena kondisi corona empat orang ini belum bisa masuk ke Indonesia jadi belum melakukan verifikasi kelengkapan sehingga kita tunda untuk diksarnya tapi pada tahun-tahun sebelumnya ini kita selalu memiliki mahasiswa dari internasional yang terakhir ada dari negara-negara kelompok dari Tajikistan ada Al-Zajair ada dari Kamboja ada dari Sudan dan seterusnya bahkan yang membanggakan alumni yang tamat dari Sudan dari Kamboja ini waktu tamat langsung bekerja di embassy di embassy kedutaan Kamboja untuk hubungan internasional khususnya termasuk dengan Indonesia mereka artinya direkognisi diakui termasuk hasil dari proses pembelajaran selama di Politeknik Negeri Sriwijaya nah maka ini cara-cara kita selanjutnya lanjut pada slide berikutnya selain itu kita selain cara dengan membawa langsung kerjasama nasional kemudian mahasiswa asing kita juga membangun jejaring lebih luas termasuk kerjasama internasional nah diantaranya kita ada kerjasama yang sekarang sangat intens dan erat itu adalah dengan MSU Malaysian Science University jadi suatu universitas yang menerapkan pendidikan fokasi yang kental di Malaysia dan salah satu yang terbaik MSU ini bekerjasama dengan kita untuk menambah penguatan para mahasiswa mendapatkan joint degree apa joint degree apa itu jadi para mahasiswanya selain dia menamatkan pendidikan selama tiga tahun di Politeknik Negeri Sriwijaya nanti dia melanjut satu tahun di Malaysia kemudian mereka disiapkan lagi langsung master degree-nya di MSU nah jadi dia mendapatkan dua degree dua ijazah termasuk kompetensi dua jenis kompetensi nah ini salah satu bentuk yang kita perkuat termasuk kerjasama kerjasama untuk camp-camp kegiatan kemahasiswaan yaitu dengan Politeknik yang di Malacca Kinabalu di Muka Ungka Umar dan seterusnya karena ini relatif terjangkau dan mudah dan tentunya menjadi bagian daripada pasar di dalam kita memenuhi kebutuhan tenaga kerja internasional juga jadi saudara tetangga dekat kita Malaysia Singapura dan seterusnya ini adalah pasar yang harus kita masuki kemudian yang banyak juga ini kerjasama kita bangun dengan Taiwan mengapa Taiwan karena Taiwan ini memiliki kemampuan teknologi yang sudah cukup tinggi termasuk untuk di wilayah Asia ini dia adalah suplai peralatan-peralatan yang mempunyai kepresisian tinggi dan nilai yang baik dan kenapa lagi Taiwan karena Taiwan juga sudah menganut lebih dahulu dan sama dengan pendidikan di Indonesia bahwa dia menganut ada dua jalur pendidikan yaitu pendidikan di bidang akademik dan pendidikan di bidang fokasi kita politeknik di Indonesia ini berada pada jalur pendidikan vokasi nah Taiwan ini sangat kuat dari sisi pendidikan vokasi kalau di sana namanya dia apa applied science applied science university termasuk di situ kita dengan NTUT ya nasional Taipei university kalau di sana bahasanya negeri kalau nasional itu pendidikan tinggi yang dibawa pemerintahan mereka jadi kita kerjaman dengan NTU kerjasama dengan apa juga termasuk ada yang swastanya membawanya dengan Southern Taiwan University of Science and Technology atau STUS itu juga swasta tetapi dia juga kuat dari sisi bidang kevokasian dan banyak lagi pekerjasama yang lain dengan perguruan tinggi kita lakukan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan penguatan di dalam kegiatan kegiatan tiga hal yang harus dibentuk tadi yaitu hard skill tidak cukup harus dengan tambah soft skill soft skill saja tidak lagi cukup harus ditambah dengan kejujuran dengan integritas dengan karakter yang kuat karakter yang kuat dan integritas saja kurang cukup dibungkus lagi dengan passion passion dan saya tambahkan lagi bungkusnya tadi kemasannya agar berorientasi selalu bermanfaat kepada semua orang bermanfaat kepada orang lain nah itu semua tidak dapat hanya sekedar duduk belajar di kelas belajar di bengkel praktek di apa labor praktek nanti adik-adik di studio tidak cukup atau mungkin nanti nambahkan lagi kegiatan magang industri kemudian kegiatan kerja praktek tambah lagi nanti ada kegiatan pengabdian pengembangan bersama dosen dia membangun wilayah kemasyarakatan tidak cukup juga harus lebih jauh seluas-luasnya mimpi kita tanam maka kita canangkanlah lebih banyak juga kegiatan-kegiatan yang terhubung kepada internasional nah diantaranya yang kita rutin dengan beberapa politeknik di Asia Tenggara jadi bersama dengan pendidikan di Asia Tenggara yang ada di Malaysia yang ada di Thailand yang ada di Vietnam kita mengadakan camp pertukaran kegiatan mahasiswa jadi rutin tiap tahun ada kelompok mahasiswa Malaysia kelompok mahasiswa Vietnam kelompok mahasiswa Thailand yang masuk ke politik negeri Sriwijaya selama satu minggu sampai dengan satu bulan melakukanlah kegiatan bersama-sama dengan mahasiswa polsri dan sebaliknya mahasiswa polsri juga berangkat ada yang ke Malaysia ada yang ke Filipin ada ke Vietnam saling bertukar mengisi interaksi kegiatan yang ada di apa namanya negara tersebut nah ini semua dalam rangka menuju kompetensi yang tiga tadi yaitu kompetensi hard skill soft skill terbangunnya karakter tidak hanya mengenal karakter yang ada di Indonesia saja tapi juga mengenal karakter yang ada di masyarakat seluruh penjuru dunia nah ini menjadi penting maka ini didaftar kalau dilihat di tampilan slide itu beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelum ini kemudian ini yang kembali lagi menjadi bagian yang penting harus adik-adik fahami tadi di depan sekali kita bercerita ini ada adik-adik yang berasal dari pendidikan diploma 3 ada yang nanti akan melakukan pendidikan di sarjana terapan nah yang diploma 3 110 SKS kata kita kemudian yang sarjana terapan minimal 144 SKS nah itu semua mengacu kepada apa sih sebenarnya kan pertanyaannya disana mengacu kepada apa kok ada diploma 3 ada sarjana terapan nanti ada lagi magister dan seterusnya nah kalau menjawab pertanyaan tersebut maka di paparan sudah ada ditampilkan jadi di paparan ini ditampilkan bahwa pendidikan di Indonesia bersama 3 bidang lagi saya ulangi pendidikan di Indonesia bersama 3 bidang yang lain apa bidang yang lainnya satu adalah dunia kerja satu bidang dua adalah dunia profesi yang ketiga adalah siapa masyarakat umum jadi ada 4 bidang saya ulangi 4 bidangnya satu dunia pendidikan yang kedua dunia kerja yang ketiga dunia profesi yang ketiga adalah masyarakat umum 4 bidang ini 4 bidang ini harus merujuk harus melihat apa hard skill dan soft skill dan yang ketiga tadi karakter dalam tingkat leveling leveling yang berbeda saya ulangi harus bersama-sama 4 bidang tadi secara bersama-sama dia melihat level strata yang berbeda ada strata makanya diploma 3 ada strata sarjana terapan ada yang lebih tinggi lagi strata S2 terapan ada S3 terapan nah strata ketinggiannya level inilah kemudian disusun dalam suatu aturan nah tolong diselaitkan lagi tadi KKNI nya diaturlah dalam KKNI namanya apa itu KKNI singkatan dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia saya ulangi kerangka kualifikasi nasional Indonesia dia diatur dalam peraturan presiden peraturan presiden nomor nomor delapan tahun tahun kapan 2012 kalau di internasionalnya kita kenal dia dengan Indonesian qualification framework saya ulangi Indonesian qualification framework jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu dalam PR pres nomor delapan tahun 2012 nah tingkat ketinggian kerangka kualifikasi ini menjelaskan apa saya ulangi nanti lupa empat sudut dunia tadi siapa saja dunia kerja dunia pendidikan dunia profesi satu lagi masyarakat umum itu melihat Indonesia memiliki ada sembilan kualifikasi ada sembilan apa sembilan level kualifikasi seperti di slide level satu level dua level tiga sampai dengan level sembilan nah kalau dari dunia pendidikan kita melihat level satu itu adalah seseorang yang telah melakukan pendidikan dan dia menamatkan pendidikannya di sekolah menengah pertama jadi seorang di Indonesia melakukan pendidikan sekolah menengah pertama maka dia ini mempunyai kompetensi hard skill soft skill maupun karakter di kualifikasinya level sah level satu taman SMP ini kata KKNI level satu jadi orang dari dunia pendidikan melihatnya itu oh level satu itu taman SMP kata orang dunia pendidikan kalau kata orang dunia kerja iya taman SMP level satu tapi boleh jadi dia melalui penyetaraan yang disebut dengan ujian paket paket apa itu B ya paket B jadi taman SMP dia ikut paket B dia tadi tidak masuk kelas seperti yang lain tetapi dia mempunyai kompetensi minta diakui kompetensinya melalui dunia kerja dia bisa bekerja kalau dia sudah lulus paket B maka dia dikatakan disitu level satu nah ini level satu begitu juga pada level yang lain level dua dalam KKNI manakala adik-adik sekarang adik-adik sekarang itu berada di level dua tamat dari sekolah menengah baik itu sekolah menengah umum SMU sekolah menengah kejuruan yang fokasi ya kejuruan SMK maupun yang mau melewati sekolah madrasah sekolah agama ya yang masuk madrasah di tingkat alia atas itu artinya dia sudah mempunyai level dua KKNI kompetensinya apa baik itu hard skill soft skill maupun karakter melekat di dalamnya seorang pada level dua dia dia mampu melakukan sebuah pekerjaan mengoperasikan sebuah pekerjaan maka orang yang tamat dari sekolah menengah level dua KKNI masuk ke dunia kerja orang dunia kerja menamakan dia ini orang yang bekerja di bidang pelaksana pengoperasi kemudian dunia profesi menamakan dia nanti umpamanya dia alat berat bekerjanya di bidang profesi alat berat maka dia disebut profesi alat berat operator dunia kerja menyebutnya menjadi operator jabatannya operator profesinya di bidang alat berat dunia profesi nah itu level dua lantas level berikutnya apa nah disitu digambarkan level tiga adalah kalau tamat diploma satu nah diploma satu itu dia kalau di dunia pendidikan tamat diberikan ijazah di satu kalau di dunia kerja dia ini biasanya diberi gelar apa operator advance operator tingkat lanjut kalau di dunia profesi dia silakan nanti profesi di bidang alat berat dengan jabatan operator tingkat lanjut advance di dunia yang keempat dunia umum ada yang belajar sendiri mungkin alat berat kemudian dites dia lulus maka dia bisa jabatannya operator juga nah itu diploma satu selanjutnya diploma dua itu level empat di dalam KKNI jadi kalau seseorang tamat level empat KKNI itu artinya tamat diploma dua terus naik inilah dia posisi adik-adik yaitu kalau nanti selesai pendidikan diploma tiga maka adik-adik itu berada pada level 5 KKNI level 5 KKNI itu kemampuannya hard skillnya dia harus mampu menganalisa menganalisa menggunakan apa metode metode yang beberapa yang sudah diajarkan dan dikenal tapi belum metode kompleks kalau diploma tiga dia menggunakan beberapa metode jadi kemampuan dia mampu menganalisa kalau dia sudah mampu menganalisa oleh sebab itu jabatan dia nanti oleh mereka yang masuk dunia kerja diakui sebagai seorang analis seorang teknisi itu jabatannya nanti bahkan bisa kalau ditambah lagi dengan beberapa kompetensi dia bisa dimasukkan sebagai engineer kalau dia di bidang rekayasanya ini tamat diploma tiga atau dalam KKNI nya level 5 jadi dia berada pada level 5 KKNI nah untuk menempu itu semualah maka tadi kita sudah membahas cerita satuan kredit semester nya atau SKS nya yaitu sebanyak 110 SKS paling minimum 110 SKS nah inilah adik-adik KKNI sampai terakhir kita lihat di tampilan itu level 9 level 9 dan nanti kalau adik-adik pendidikan sampai S3 nya selesai nah Pak kok ada garis di kiri ada tulisan akademik ada tulisan di sebelah tengah tulisannya fokasi yang di kanan ada tulisannya profesi gimana itu Pak inilah jalurnya kalau tadi kita melihat hirarkinya ke atas level kalau jalurnya ada tiga jalur di Indonesia menjelaskan pendidikan di Indonesia ada tiga jalur jalur yang pertama pendidikan akademik jalur pendidikan akademik jalur pendidikan akademik itu dia mulai dari level 6 KKNI ya level 6 KKNI yaitu untuk mengambil sarjana contoh dia mengambil program studi umpamanya teknik kimia di universitas program studi S1 teknik kimia maka dengan demikian nanti dia dapat gelar sarjana teknik ST jadi kalau dia tamat dari S1 bidang akademik dia jadi ST dia kompetensinya level 6 kompetensinya ditunjukkan dari kemampuan dia di dalam membuat konsep di dalam melakukan pengembangan dan pemikiran pemikiran maka jalur akademik adik-adik ini lebih kepada membentuk para mahasiswa untuk menjadi pemikir pengembang dan pengonsep jelas ya jalur yang paling kiri menjadi apa pemikir pengembang pengonsep kalau dia level ketinggianya S1 berarti dia mampu menganalisis menggunakan metoda metoda yang kompleks juga dia sudah punya kemampuan untuk mengevaluasi jadi kemampuan kompetensinya analisis dan evaluasi dia sudah dapat dia sudah melewati kemampuan operate kemampuan menjadi operator sudah di atas dia ya nah itu jalur akademik kemudian jalur yang kedua adalah jalur fokasi itu siapa ya adik-adik nadi dia dimulai dari diploma 1 kalau perguruan tinggi ya perguruan tingginya diploma 1 diploma 2 diploma 3 serjana terapan magister terapan sampai dengan dokter terapan ini semua level ini semua dia berada pada pada namanya jalur jalur pendidikan fokasi ya nah adik-adik sudah ada yang mengambil D3 sudah ada yang langsung mengambil sarjana terapan silakan lakukanlah ini dengan fashion kalau kita Pak Dirijan tadi lakukan dengan fashion dan niatkan ini akan kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain nah itu jalur yang kedua nah jalur yang kedua ini fokasi beda dengan akademik tadi dimana Pak oh bedanya kalau ketinggian kompetensinya sama ya kalau ketinggian kompetensinya sama umpamanya sarjana akademik S1 kompetensinya ditandai dia mampu menganalisis menggunakan metoda kompleks S1 terapan sama dia mampu menganalisis menggunakan metoda yang kompleks sama tingginya tapi bedanya sarjana yang akademik dia ini menjadi konseptor dia merancang dia menyiapkan pengembangannya ini yang akademik sedangkan sarjana yang terapan yang fokasi dia memang mempersiapkan pelaksanaan lapangannya dengan kompetensi tentunya tetap menganalisis menggunakan metoda yang kompleks tapi dia berada di lapangan di terapan makanya namanya sarjana terapan jadi kalau adik-adik yang nanti tamat dari diploma 4 dari sarjana terapan politeknik itu gelarnya adalah kalau mamanya teknik kimia ya sama yang tadi S1 teknik kimia universitas dia dapat gelar ST kalau yang dari politeknik dia akan mendapat gelar STR sarjana terapan diikuti bidangnya apa kalau kimia ya teknik kimia dan seterusnya nah ini jalur yang kedua fokasi kemudian jalur yang ketiga jalur yang ketiga jalur profesi jalur profesi jadi kalau profesi ada level juga dia levelnya dibagi secara umum dibagi tiga level operator level teknisi garis miring analis garis miring engineer dan level yang paling atas disebut level ahli secara umum dia bagi tiga ya nah level-level ini contoh yang ada di bidang profesi tadi yang ngambil teknik kimia tadi kita ambil saja satu jurusan lah teknik kimia ngambil S1 di teknik kimia universitas artinya dia mengambil pendidikan bidang akademik itu dapat gelar ST ngambil sarjana terapan di politeknik maka dapat gelar sarjana terapan kemudian dia ngambil lagi pendidikan profesi umpama dia ngambil polsri kebetulan belum buka untuk pendidikan profesinya yang sudah buka mungkin kalau contoh ITB ITB punya sarjana untuk melanjutkan profesi itu kalau tidak salah satu tahun lamanya setelah pendidikan profesi dapatlah dia nanti sarjana kimia tadi gelar insinyur nah insinyur itu ada tingkatan lagi insinyur yang didapatkan pertama yaitu tingkatan pratama namanya insinyur pratama nah itulah profesi adik-adik masih belum kenal banyak itu yang paling kenal mungkin saya cerita pendidikan bidang medik dokter dokter ini paling contoh mudah kalau untuk mengambil pendidikan kedokteran biasanya mengambil S1 kedokteran kalau dia mengambil S1 kedokteran berarti dia memilih dan kalau dia tamat di sana maka dia berada pada level 6 KKNI level 6 KKNI itu berarti dia dapatlah gelar sarjana kedokteran gelarnya SKET S SKET singkatan dari kedokteran ya sudah jadi dokter belum sudah jadi dokter belum belum dokter itu bukanlah akademik dokter itu profesi maka dia harus mengambil pendidikan profesi melanjutkan lagi dia pendidikan profesi nah disitulah dia harus melakukan asistensi melakukan pendidikan lagi masuk ke rumah sakit dan seterusnya dites begitu dia dianggap mampu dan sudah dites dia lulus barulah dia profesinya diakui diberilah gelar dia gelar profesi profesinya apa dokter dokter itu berada pada jalur profesi ya jadi jalurnya berbeda di dalam hal ini profesi vokasi dan akademik dah mudah-mudahan ngerti nanti lebih jauh kita momen pada pertanya jawab atau momen pada penjelasan di bidang yang lain berapa lama lagi kalau dari waktu tadi 10.30 bisa oh gitu masih terus oh pas ya sedikit saya tutup ya ya adik-adik waktunya mepet ini rupanya karena tadi kita mengaturi jadwal menyesuaikan kebutuhan waktu Pak Dirjen apresiasi sekali Pak Dirjen hari ini dikirim oleh asistennya sebenarnya ada 8 acara bersamaan 8 acara bersamaan tadi beliau juga ngomong dari 8 acara dia skip yang 7 dia milih Politeknik Negeri Sriwijaya apresiasi ya jadi ini menjadi bagian yang penting mengapa karena adanya adik-adik karena siapa yang paling penting di dalam pendidikan itu adalah para mahasiswa maka dia hadiri acara kita bersamaan ya walaupun ada acara juga dari universitas di tempat dia sendiri juga ngundang itu dari UGM dia melebih milih Politeknik Negeri Sriwijaya ya nah maka sebagai penutup ya saya menceritakan bahwa Polsri lebih jauh ini terus slide berikut kita mau menutup kita terus mengembangkan next kita terus jadi terus kita mengembangkan bahwa pendidikan kita akan lebih mendekat kepada dunia kerja maka kita akan mengembangkan teaching factory di dalamnya jadi ada proses untuk teaching factory itu kita sudah mempersiapkan ada tambahan lahan lagi ya lahan di wilayah kota Palembang di musih 2 kemudian ada disitu nanti akan kita kembangkan kampus teaching factory disana akan kita kembangkan untuk pembangunan rumah knockdown jadi disitu teknik sipil yang akan memulai lebih dahulu mengembangkan rumah knockdown yang siap dalam 5 1 minggu katanya kemarin dicoba terakhir itu 1 minggu sebuah rumah ukuran sederhana tipe 30 itu selesai jadi sebuah rumah yang adik-adik bayangkan tipe 30 mestinya makan waktu beberapa bulan ini dengan satu minggu selesai karena dia rumahnya partisi sistem knockdown itu dikembangkan kemudian kita juga mengembangkan fasilitas-fasilitas yang lain pembangunan untuk fasilitas para mahasiswa juga kita sudah mempunyai asrama kita kembangkan ya dan insyaallah tahun ini bisa ditempatkan kemudian kita juga mengembangkan hal-hal yang menjadi bagian yang penting ini yang sebenarnya tadi sudah saya ceritakan bahwa proses link and match itu harus berjalan ya maka kita perlu harus duduk bersama dengan dengan apa dunia usaha sebelumnya 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 ah stop maka menjadi bagian penting ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirjen ya slide-nya jadi untuk kita pendidikan ini nanti akan mengejar ada tiga hal yaitu hard skill soft skill dan karakter integritas ya itu di sisi kanan dijelaskan maka syarat lulus yang kita buat itu satu dia lulus dari sisi syarat dalam pemenuhan proses pembelajarannya disitu nanti akan dapat ijazah akan dapat transkrip kemudian untuk kompetensi dia akan didorong memenuhi kompetensi tersebut diberikan sertifikat kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah English profisiensi jadi kita harus menuju kepada dunia internasional maka bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu harus dipenuhi oleh adik-adik kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah IT literasi ya tapi saya tidak khawatirlah dengan anak-anak generasi milenial karena kalian ini bukanlah orang yang diajarkan tentang IT ya generasi kalian sudah mulai generasi yang sudah dilahirkan dengan IT jadi sejak kalian lahir anak saya kemarin yang baru lahir apa 8 tahun lalu habis dari apa usia 3 tahun itu sudah mulai HP bapaknya dimain-mainkan jadi dia sudah terlahir hidupnya dari kecil dengan IT maka di situ dijelaskan IT literasi itu menjadi bagian yang penting saya ingati lagi hard skill ini maksud adalah kognitif ya ranah kognitifnya berkembang kemudian soft skill dan kembali lagi adalah karakter dan integritas maka untuk menutup slide ini terus saja ini terus terus maka untuk menutup sambutan ini atau paparan materi yang saya berikan ada kata yang sangat penting yang perlu kita camkan bersama bahwa kita tidak terasa telah menjalankan jadi bukan hanya memasuki tapi telah menjalankan revolusi industri 4.0 jadi revolusi industri yang keempat dimana semuanya berjalan dengan tatanan dunia jaringan internet kita berbicara konten bahkan jepang sudah mengatakan bukan hanya revolusi industri 4.0 kata orang jepang tetapi mereka sudah masuk kepada revolusi human 5.0 jadi dia masuk sudah level 5 katanya dimana yaitu internet dan kontennya itu lebih kepada meningkatkan kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup manusia maka human based revolution jadi sebuah revolusi mengarah kepada kebutuhan manusia jadi itu saja semoga adik-adik yang mengikuti kegiatan ini tidak bosan terasa capek enggak ini kelihatannya memang masih kuat juga dilatih jadi dari pagi jam 6 persiapan jam 7.30 kita sudah mulai dengan Pak Dirjen langsung paparan saya tadi sebelum tadi cuma 3 menit diberikan oleh penitia istirahat ini kita kelihatan sudah mulai harus jam 10 mungkin rehat dulu berpikir terus-menerus bekerja terus-menerus juga tidak baik harus ada kalau orang Jerman mengatakan deng pause deng pause itu ya istirahat berpikir istirahat sejenak jadi kita dalam pengembangan sel-sel kita sel kita dalam hitungan detik ini bisa tumbuh yang dia butuhkan adalah rehat agar dia tumbuh kembali maka mudah-mudahan sukses semuanya Bu Mariska saya kembalikan waktunya apakah nanti ada tanya jawab langsung dan seterusnya mungkin ambil dengan waktu yang ada tidak bagus juga terlalu capek ambil waktu nanti kita mau istirahat mungkin satu saja pertanyaan untuk mereka yang paling cepat untuk bertanya silakan Bu Mariska terima kasih saya kembalikan terima kasih Bapak Direktur boleh kita aplikasi sebentar biar semangat karena waktu sudah mulai masuk siang oke kita membuka satu pertanyaan saja kepada peserta audiens siapa yang mau bertanya langsung kepada Bapak Direktur kata kuah silakan diaktifkan voice-nya langsung boleh silakan terima kasih inilah kita dengan teknologi dari 3600 siapa yang terpilih yang mengangkat tangan panitia sudah ada yang terpilih panitia karena saya tidak terlihat mohon ada yang rest rest your hand pilih salah satu saja nah ini open ikat tangan silakan saya akan pilih satu dari yang kolom pertama ini enggak kelihatan siapa namanya siapa namanya Winda yang perempuan ini silakan sebutkan identitas diri dari jurusan apa prodi apa kemudian sebutkan pertanyaan silakan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum terdengar, tolong lebih diperjelas. Terima kasih. 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 ya baik-bagus pertanyaannya Inaya ini mestinya dapat-dapat hadiah khusus pertanyaan pertama ini nanti hadiahnya minta di panitia ya ingatin Inaya Diploma 3 ya biar semangat nih yang lain mau hadiah juga kan oh siap baik saya cerita ya Oh mau baik mau sekali jadi cerita tentang pertanyaan ini ini pertanyaan yang memang menjadi saya pancing sembunyi jadinya memang ingin menjelaskan tentang jenis-jenis perguruan tinggi tapi saya simpan sengaja supaya mancing muncul nah Inaya terpancing tetapi dia salah satu yang sudah muncul soft skill-nya ini soft skill ini ya kemampuan komunikasi ya kemampuan komunikasi itu soft skill jadi saya jelaskan ya Indonesia Indonesia kalau peraturannya dia mengatur negara ini dia mengatur tentang pendidikan tinggi itu diatur terakhir undang-undangnya nomor dua belas catat undang-undang nomor berapa Inaya nomor dua dua belas tahun tahun keluarnya 2012 jadi undang-undang nomor dua belas tahun 2012 nah di undang-undang tersebut menjelaskan ada enam pergur bentuk perguruan tinggi ya saya ulang ada enam bentuk perguruan tinggi awas jangan tertukar antara pendidikan tinggi dan perguruan tinggi kalau disingkat PT itu artinya perguruan tinggi artinya lembaganya badannya ya bukan PT itu pendidikan perguruan tinggi ya ada yang suka tertukar itu perguruan tinggi artinya badannya nah enam itu apa saja nah adek-adek mendengar istilah pertama perguruan tinggi namanya universitas universitas ini adalah perguruan tinggi bentuk yang pertama yang ada di Indonesia bentuknya ya jadi tadi ada enam bentuk kan kita cerita bentuk yang pertama itu bentuk berbentuk universitas nah apa tugasnya universitas universitas dia harus berbentuk satu punya paling minimal tiga fakultas fakultas ini yang menjalankan proses pembelajarannya nah fakultas ini menjalankan dalam amanat tugasnya dalam universitas itu khusus yang paling dominan adalah pendidikan di bidang akademik saya ulangi apa yang dijalankan oleh universitas pendidikan di bidang akademik itu dia bisa sampai maksimum 100% semua pendidikan di bidang akademik dia jalankan itu universitas tapi universitas bisa juga menjalankan pendidikan fokasi bila negara membutuhkan tapi paling maksimum universitas diizinkan menjalankan pendidikan fokasinya hanya 20% nya saja tadi kita sudah mencatat ada berapa macam inaya jenis pendidikan maaf jenis jalur pendidikan jalur akademik jalur yang kedua fokasi jalur yang ketiga profesi nah universitas itu bisa menjalankan ketiga-tiganya akademik fokasi dan profesi tapi kalau yang utama dia menjalankan akademik bisa sampai 100% kalau menjalankan fokasi batasnya 20% paling maksimum tidak boleh lebih kalau negara membutuhkan kemudian menjalankan pendidikan profesi contoh tadi profesi yang kedokteran profesi di bidang akutansi akunting jadi auditor profesi lawyer hukum pengacara ya macam-macam dia bisa menjalankan jadi tiga jalur ini dijalankan boleh oleh universitas dan dia menjalankan paling minimal tiga macam bidang keilmuan yang dijalankan oleh fakultas-fakultasnya makanya minimal tiga fakultas dia harus punya ya bidang keilmuan itu bentuk perguruan tinggi yang pertama yang kedua bentuk perguruan tingginya institut apa ini ya yang kedua institut ya institut apa bedanya dengan universitas hampir sama dia boleh menjalankan tiga bidang tersebut ya bidang jalur pendidikan akademik jalur pendidikan vokasi dan jalur pendidikan profesi boleh tiga-tiganya dia jalankan tapi bedanya institut itu bidang keilmuan rumpun ilmu yang paling dasarnya sama contoh dia menjalankan di bidang rumpun ilmu teknologi maka institut teknologi kalau dia menjalankan bidang pertanian saja rumpun ilmu dasarnya maka dia institut pertanian ya jadi bedanya dengan universitas dia lebih fokus kepada bidang keilmuan rumpun terdasarnya ya jelas ya dan dia juga syarat minimum tiga fakultas sama dengan universitas nah ini bentuk yang kedua perguruan tinggi yang kedua institut jadi ada apa tadi nah yang pertama universi universitas yang kedua apa institut yang mimpinnya dua-duanya rektor karena akan saya jelaskan perguruan tinggi bentuk yang ketiga bentuk ketiga ini yang mimpinnya tidak disebut rektor sebutannya ketua bentuk perguruan tingginya namanya tahu ini ya sekolah tinggi ya sekolah tinggi bedanya apa antara universitas institut dengan sekolah tinggi sama dia sama-sama dominan untuk pendidikan akademik bukan fokasi tapi boleh menjalankan pendidikan fokasi hanya tidak boleh lebih dari 20% dari batasnya gitu ya nah lantas bedanya sekolah tinggi ini apa rumpun ilmunya lebih sempit lagi bukan rumpun ilmu dasar tapi rumpun ilmu khusus umpamanya sekolah tinggi hanya di bidang ekonomi saja tidak bisa nyebrang dia ya jadi dia tidak perlu banyak bidang keilmuan fakultasnya tidak ada cukup satu saja dia langsung turun jurusan dia di bawahnya begitu jadi dia lebih sempit ya tapi fokus dia pendidikan aka akademik oke nah ya berapa bentuk kita sudah perguruan tinggi tiga nah ini fokus bidang akademik yang tiga ini sekarang ada pendidikan tinggi yang fokus di bidang fokasi saya ulangi ada tiga lagi yang fokus di bidang fokasi leading sektor di bidang fokasi siapa yang pertama itulah namanya politeknik nah jadi pendidik perguruan tinggi yang menjalankan hanya fokus di bidang fokasi dan bisa pendidikan profesi tapi tidak sama sekali mengajarkan pendidikan akademik itu adalah politeknik jadi kita menjalankan pendidikan hanya bidang fokasi dan profesi saja kita enggak menjalankan di bidang aka akademik kemudian setelah politeknik ada apa akademi nah apa bedanya pendidikan di politeknik dengan pendidikan di akademi nah bedanya kalau akademi dia hanya paling maksimum diploma tiga nah ketinggiannya levelnya akademi dia fokus di diploma bawah jadi diploma satu diploma dua diploma tiga itu urusan akademi oke bidang keilmuannya boleh luas banyak boleh tapi dia fokus kepada dia fokasi dunia terapan langsung menciptakan orang-orang yang plug and play siap ditempatkan langsung bekerja play play ya sudah berapa perguruan tinggi bentuknya ini ya lima nah satu lagi yang terakhir yang keenam juga di bidang fokasi yaitu apa namanya akademi komunitas ya itu bentuk keenam akademi komunitas ini adalah perguruan tinggi yang paling muda bentuknya apa bedanya dengan akademi biasa bedanya dia maksimum pendidikannya hanya diploma dua itu saja yang lain sama dan dia didorong untuk tempat pembelajaran masa depan itu lanjutan dari SMK langsung ke akademi komunitas baru dia kerja jadi kalau dia lepas dari SMK saja ini terkadang dunia internasional ini tidak lagi membutuhkan sebatas sekolah menengah dia akan membutuhkan pendidikan tinggi maka masuklah dulu akademi komunitas satu tahun dua tahun yaitu ngambil diploma satu atau diploma dua dapat baru keluar atau ngambil di politeknik diploma satu diploma dua kalau di politekniknya ada tapi di politeknik kita berusaha itu biar akademi komunitas yang ngerjakan politeknik kita start dari diploma tiga nah jadi yang keenam itu akademi komunitas jadi beda universitas dengan politeknik adalah universitas fokus di bidang akademik yaitu menciptakan lulusannya untuk menjadi pemikir menjadi pengembang menjadi konseptor oke kalau politeknik fokus di bidang fokasi menciptakan lulusannya siap terjun ke dunia kerja siap menerapkan keterampilan keahliannya yang berbasis kepada keilmuan jelas bedanya oke insyaallah lebih jauh nanti bisa tanya mbah google ya anak-anak sekarang enak punya mbah tambahan namanya mbah google ya baik itu saja pertanyaannya terjawab inaya ya untuk rekan-rekan semua dicatat inaya hadiahnya nanti minta dengan panitia ya yang lain mau juga hadiah masih ada waktu habis pak habis hadiahnya gak habis tapi kan hadiah tidak habis baik terima kasih inaya yang lain mungkin nanti yang mau bertanya kita simpan dulu pada setelah sesi berikut untuk memanfaatkan ilmu kalian keterampilan kalian yang baik istirahat itu perlu agar sel-sel kita dalam waktu sekian detik tumbuh kembali yang tadi otot-ototnya capek lemas tumbuh kembali ya itu saja panitia silahkan saya kembalikan untuk terus beraktivitas dengan kegiatan diksarlin kita agar nanti lebih optimal yang lain tetap ikuti dengan semangat kedisiplinannya jaga karena ini kepentingan kita di dalam politeknik ini yang diperlukan adalah kedisiplinan mutu politeknik dalam kedisiplinan tepat waktu tepat ukuran dan tepat aturan ini harus kita jaga bersama ya terima kasih saya ucapkan saya kembalikan lagi ke moderator saya sendiri mengucapkan selamat belajar dan bismillahirrahmanirrahim saya tutup wabila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih Bapak Direktur atas paparannya yang sangat lengkap ya semoga yang audiens yang di sana yang di dalam di rumah bisa memahami ya sebelum saya tutup saya berikan tantun ada jendela berjumlah 5 walaupun kita tak bersuah semoga materi seminar ini bisa diterima terima kasih wabila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam baik mahasiswa baru yang kami banggakan demikian tadi materi telah disampaikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Bapak Dr. Ing. Ahmad Takwa sebagaimana disampaikan oleh moderator semoga materi dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami oleh para peserta seminar atau para peserta diksar pada pagi dan siang hari ini kami sampaikan juga bahwa materi berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Direktur bidang kerjasama untuk itu kita masih akan tetap istirahat selama kurang lebih 5 menit sambil menunggu persiapan dan akan kami putarkan video mengenai unggulan Politeknik Negeri Sriwijaya mohon disimak dengan baik-baik semua materi dan video yang kami sampaikan karena bila ada pertanyaan tetap akan insya Allah akan kami berikan hadiah demikian selamat menikmati dan selamat menunggu materi berikutnya Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan lembaga pendidikan lokasi yang terdiri dari 9 jurusan dan 23 program studi setiap jurusan dan program studi memiliki berbagai produk unggulan di bidangnya masing-masing jurusan teknik kimia dalam prodi teknik kimia mahasiswa lebih difokuskan sebagai operator lapangan untuk pabrik-pabrik kimia sehingga mahasiswa dibekali dengan ilmu-ilmu tentang operasi teknik kimia pengendalian di bidang kimia dan juga di bidang penunjang analisa produk yang sudah dihasilkan salah satunya di bidang bioproses dalam prodi D4 teknik energi mahasiswa dibekali ilmu di bidang praktek keenergian dimana mahasiswa dipersiapkan menjadi operator di lapangan dan juga sebagai ahli atau supervisor yang menguasi di bidang energi salah satu produk penelitian di jurusan teknik kimia adalah mengubah plastik menjadi bahan bakar jurusan teknik mesin mahasiswa jurusan teknik mesin memiliki keahlian di bidang produksi dan perawatan mesin prodi D3 teknik mesin juga berkini sama dengan KFF untuk merekrut beberapa alumi dari prodi D3 jurusan teknik mesin berbagai prestasi berbagai prestasi dan inovasi telah dihasilkan dari mahasiswa teknik mesin yang dapat informasikan ke dunia industri dan masyarakat jurusan teknik elektro sebagai pendidikan fokasi untuk menjamin tercapai kompetensi yang kuat kelima produk yang ada di jurusan teknik elektro masing-masing memiliki laboratorium dan bengkel masing-masing memiliki keunggulan dan sesuai dengan standar industri dan dunia kerja berbagai produk telah dihasilkan oleh mahasiswa jurusan teknik elektro yang berorientasi dengan energi terbarukan jurusan teknik komputer untuk menyelesaikan tugas akhirnya mahasiswa prodi D3 teknik komputer wajib membuat suatu rancangan yang berhubungan dengan elektronika contohnya seperti robot dan untuk mahasiswa prodi D4 teknik multimedia dan digital mahasiswa wajib membuat suatu rancangan berupa film animasi fotografi dan berbagai produk multimedia lainnya salah satu film dokumenter karya mahasiswa D4 teknik multimedia dan digital ini ialah film orang rimba film ini merupakan film dokumenter yang akan diangkat ke layar lebar jurusan manajemen informatika bahasiswa jurusan manajemen informatika diharapkan dapat memenuhi visi misi jurusan manajemen informatika agar menjadi programmer dan sesuai dengan perkembangan teknologi bahasiswa manajemen informatika bekerjasama dengan pembuatan e-government animasi yang dapat mendidik dan juga memberi pesan moral dan berhasil mendapatkan penghargaan tak hanya itu jurusan manajemen informatika juga memiliki beberapa produk unggulan yaitu games web dan seluruh cabang olahraga jurusan teknis sipil menghasilkan tulisannya kompeten dan profesional dalam bidang teknologi kontriksi bangunan sipil mahasiswa juga didorong untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang teknologi kompresi bangunan sipil jurusan akuntansi mahasiswa jurusan akuntansi memiliki keunggulan yakni dapat menyusun laporan keuangan mulai dari usaha kecil seperti UFKM perusahaan dagang hingga perusahaan industri produk unggulan mahasiswa dapat membuat desain beberapa sistem akuntansi khususnya sistem yang ada di UMKM jurusan administrasi bisnis mahasiswa administrasi bisnis diajarkan berbagai ilmu dan keterampilan seperti simulasi bisnis kesekretariatan perbankan dan pasar modal jurusan bahasa inggris jurusan bahasa inggris jurusan bahasa inggris ini memiliki keunggulan tersebut yakni dibilang hospitality yang artinya mahasiswa tidak hanya dibekali dalam penguasaan bidang bahasa inggris melainkan berpeluang ke dunia kerja khususnya di bidang hospitality siri pembangunan gedung kuliah jurusan manajemen informatika dan semuanya hanya satu Antai menjadi tiga rantai untuk kelas teori dan praktikum dalam waktu yang bersamaan 於 pangseri membangun gedung kuliah jurusan bahasa inggris yang berdampingan dengan gedung manajemen informatika Poli teknik negeri Sriwijaya terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi Dengan memperbarui peralatan laboratorium, bahkan saat ini Voksi juga membangun gedung hangar untuk praktikum mahasiswa perawatan mesin pesawat Diharapkan dengan adanya peralatan praktek dan praktikum yang sesuai dengan standar industri Mampu meningkatkan kualitas dan ketahpilan mahasiswa posri di bidang perawatan mesin pesawat Poli teknik negeri Sriwijaya terus mengembangkan kampus seperti halnya Rencana pembangunan fasilitas di lahan poli teknik negeri Sriwijaya yang baru Kiba dari pemerintah provinsi seluas 6,3 hektare segera dibangun teaching factory Model pembangunan berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri Demikian tadi penampilan produk unggulan Poli teknik negeri Sriwijaya Mungkin ini akan menjadi gambaran adik-adik mahasiswa baru peserta pendidikan dasar kedisiplinan Tahu jurusan mana produk unggulannya apa Baiklah kita lanjut ke sesi materi berikutnya pendidikan dasar kedisiplinan Berikutnya materi kita tentang sistem pendidikan vokasi pengenalan bidang kerjasama Pada kesempatan ini akan disampaikan Wakil Direktur 4 Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Zakaria MPD Dan pada kesempatan ini akan dimoderator oleh Ibu Tiur Simanjuntak Untuk sesi ini kepada moderator Ibu Tiur Simanjuntak kami persilahkan Baik saya Kiur Simanjuntak dan saya akan bertugas sebagai moderator Untuk sesi pembicara tentang pengenalan kerjasama di Politeknik Negeri Sriwijaya Yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Zakaria MPD Sebelum saya masuk pada curriculum vitae Pak Zakaria Sebaiknya saya menyampaikan mekanisme sesi ini Setiap peserta yang ada di rumah masing-masing Saya berharap semuanya masih tetap on dan fokus Setiap saudara, setiap adik-adik berhak untuk bertanya Nah dan pertanyaan tolong disampaikan melalui chat Nanti disini ada 9 host yang akan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan saudara Dan pertanyaan yang masuk nanti akan diseleksi oleh para host Pertanyaan yang mewakili nanti akan disampaikan oleh para host Yang akan memberi tahu saudara untuk maju bertanya Untuk menyampaikan pertanyaannya Pada sesi tanya-jawab nanti Jumlah pertanyaan kami berikan mungkin untuk 2 atau 3 mahasiswa ya Jadi tolong disiapkan sambil mengikuti Anda boleh menyiapkan pertanyaannya Dan menyampaikannya melalui kolom chat Baiklah Saya mulai dari memperkenalkan pembicara kita kali ini Yaitu nama lengkap beliau Dr. Andus Jakaria MPD Beliau lahir di Batu Bandung Batu Bandung itu di Padang ya Pak ya Sumatera Barat ya Pak ya Bengkulu, oh sorry Batu Bandung Bengkulu tanggal 12 Agustus 1964 Beliau mengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya Sejak tahun 1996 Dan beliau alumni dari Iki Padang Dan juga Universitas Sriwijaya Beliau telah mengikuti banyak pelatihan Yang bidang profesional dan juga penelitian Dan beliau ketika mengajar Mata kuliah yang diajarkan adalah reading comprehension Fokus pada public speaking Beliau telah menjadi pembantu direktur bidang kerjasama Atau dikenal dengan pembantu direktur 4 Sejak tahun 2016 2016 sampai dengan sekarang Sebelum itu beliau pernah menjadi ketua Senat Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2012 sampai dengan 2015 Baiklah itu yang dapat saya sampaikan Dan mohon adik-adik mahasiswa menyimak dengan baik Karena kita berharap Ini akan memberikan inspirasi bagi mahasiswa ketika kuliah di sini Dan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan kerjasama Waktu dan tempat Pak Zakaria kami persilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Pada kesempatan ini yang saya hormati Pak Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Bapak-bapak Panetia Di program Sistikti Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun Akademik 2020-2021 Dan ada-ada mahasiswa Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Dan selamat datang ke Politeknik Negeri Sriwijaya Selapun pertemuan kita hari ini masih dalam bentuk daring Mudah-mudahan tetap semangat Yang tadi sudah disampaikan dan sudah dibuka oleh Pak Dirjen tadi Bapak Wikan Wikarinto PhD Dan sudah memberikan penjelasan Tentang pendidikan Politeknik di Indonesia Kemudian dilanjutkan oleh Pak Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Pak Hamad Takwa Dan tadi juga sudah menyampaikan Bagaimana sejarahnya berdirinya Politeknik Dari tahun 82 Dan sampai sekarang Bagaimana perkembangan Politeknik dari tahun ke tahun Yang sampai kondisi sekarang Politeknik merupakan salah satu Perkuan tinggi vokasi Yang sangat dikenal di Indonesia Kemudian tadi juga Pak Direktur sudah menyampaikan Bahwa Di Politeknik itu Ada beberapa prodi Ada 23 prodi Dari program diploma 3 Diploma 4 Dan bahkan kita punya program Magister Energi Terbagrukan Dan tadi juga sudah jelaskan Tentang KKNI Ya masih ingat tadi KKNI Apa singkatannya Ya terjelaskan ada levelnya Bel satu level dua Dan saudara di posisi D3 Atau diploma 4 Posisi di mana Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur Kemudian tadi juga sudah dijelaskan Apakah pendidikan Politeknik Beda pendidikan Politeknik Dengan Universitas Jadi sudah jelaskan ada Berapa jenis Perkuan tinggi Ada Akademi Universitas Dan Politeknik Masing-masing punya Cihas tersendiri Dan pada kesempatan ini Saya Tadi sudah dikenalkan Andalah Pembantu Direktur Bidang Kerjasama Dan namanya tadi sudah jelaskan Pak Zakaria Di Politeknik itu ada Empat Pembantu Direktur Yaitu Pembantu Direktur 1 Itu bidang Akademik Pembantu Direktur 2 Ada bidang Umum Yaitu 3 Bidang Kemansiswan Dan Saya sendiri Pembantu Direktur 4 Bidang Kerjasama Dan pada hari ini Saya akan menjelaskan Bentuk-bentuk kerjasama Apa yang ada di Politeknik Negeri Sejaya Dan nanti di akhir sesi Mungkin kita ada tanggung jawab Untuk memperjelaskan Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan Terkait di bidang kerjasama Nah pola pikirnya begini Ada-ada yang mahasiswa Berdirinya suatu perguluan tinggi itu Tidak akan bisa sendirian Artinya butuh teman Butuh partner Butuh kerjasama Baik dengan pemerintah Dengan swasta Dengan industri Dengan dunia usaha Dengan lembaga lain Baik itu kerjasama dalam Nampun-nampun negeri Nah kita harus ada Membentuk membangun kerjasama Dalam rangka Meningkatkan Meningkatkan daripada kualitas Teri perguluan tinggi itu sendiri Jadi peran kerjasama itu sangat penting Ya Untuk sebuah perguluan tinggi Tanpa kerjasama kita tidak akan bisa Berkembang besar Sebagaimana yang kita alami sekarang ini Nah katilat peran kerjasama Dalam perguluan tinggi Tadi sudah sepeda Adalah output dan outcome-nya Bagaimana kita Mencerdaskan Anak-anak kita yang bertukup Bervariasi Dalam rangka Mencapai perubahan dan kebutuhan Daripada industri sendiri Jadi mungkin sudah jelaskan Bahwa Pendidikan politeknik itu Mungkin ada presentasi Daripada teori dan prakteknya Dan pendidikan politeknik ini adalah sangat Beradaptif dengan dunia industri Nah nanti mungkin diterangkan Bagaimana bentuk-bentuk kerjasamanya Berikutnya Slide berikutnya Nah tadi mengapa saya katakan Harus ada kerjasama Ya Nah dalam membangun suatu negara Kita sangat tergantung Dengan SDM kita Membentuk SDM tentunya Butuh Uluran tangan dari pihak lain Kita tidak bisa berdiri sendiri Ya Harus kerjasama Dengan pihak lain Dalam beberapa hal Jadi sudah jelaskan Baik dari unsur pemerintah Unsur swasta Dan sebagainya Berikutnya Nah tujuan kerjasama sendiri Adalah kekuatan kerjasama Itu pendayaan sumber daya Dan keuntungan bersama Ya mengatasi keterbasan sumber daya manusia Kemudian Adalah Adalah mereka Men-support Daripada Tujuan Tadi sudah jelaskan Kemana arahnya Politeknik ke depan Ya tentunya Tidak lepas Daripada Apa namanya Kerjasama yang kita lakukan Nah kerjasama tentunya Kita tidak lepas Daripada Tridermanya Pukulan tinggi Ada pendidikan Kemudian ada Penelitian Dan ada Apa namanya Pengabdian ke Personas masyarakat Tadi sini Teaching and learning Research Dan community service Ini kebetulan Dalam bahasa Inggris Jadi pendidikan Penelitian Dan pengabdian Kepada masyarakat Nah ruang lingkup Besarnya Ada tiga itu Nanti kita akan jabarkan Kemana Mungkin dalam penelitian Kerjasama dalam penelitian Kerjasama dalam pendidikan Kerjasama dalam Pengabdian kepada masyarakat Berikutnya Terus ini Pembangunan kerjasama Ini sudah Prinsip-prinsip Dan strateginya Ini ada berapa Kertarikan dan kesederhanakan Pentingnya Perlunya kerjasama Proaktif Dalam pengambilan inisiatif Nah pada intinya Ini sudah dijelaskan Dalam kerempuan Pengembangan SDM Termasuk saudara sendiri Yang merupakan Calon mahasiswa Baru politik teknik Negeri Serjaya Ya dalam rangka Pengembangan nanti Dilepas dari kerjasama Khususnya Di bidang Subskill Termasuk juga Program-program yang lain Nanti Student Mobility Program kemahasiswaan Dan nanti mungkin Lebih dijelas detailnya Oleh Pembantu dari tertiga Bidang kerjasama Karena program bidang kerjasama Dalam kemahasiswaan Juga cukup banyak Baik dalam negeri Maupun di luar negeri Berikutnya Terus mungkin Lanjutkan saja ini Lanjutkan selainnya Nah ini Nah ini kan Ada kalau saya jelaskan Ruang lingkup Daripada kerjasama kita Nah ini ada Industri Ada pihak pemerintah Ada Foreign Institution Ada lembaga Yang ada di luar negeri Tutsinya Kemudian Dan juga disini ada Lembaga sertifikasi profesi Nah di Politeknik itu sendiri Punya namanya unit Lembaga sertifikasi profesi Dan nanti ke depannya Juga mahasiswa itu Harus punya Sertifikat kompetensi Sesuai dengan Disiplin ilmunya Masing-masing Nah tentunya Melalui bidang kerjasama Baik yang diadakan oleh Politeknik sendiri Walaupun kerjasama Dengan pihak-pihak lain Dalam rangka kita mendapat Sertifikat kompetensi Nah dengan pemerintah Ya cukup banyak kerjasama Seperti dengan Pemprov Kita ada kerjasama Program kuliah gratis Dan program-program yang lain Dengan industri Ya cukup banyak Hampir semua industri Yang ada di Sumatera Selakan Itu sudah ada Kerjasamanya Contohnya disini Ada program dari PT BA Itu program BD Sibab Melalui program CSR PT BA Itu ada kerjasama Namanya program BD Sibab Dimana setiap tahun Ada mahasiswa yang dikuliahkan Ke Politeknik Negeri Sejaya Nah ini Mungkin lihat daftar secara umum Ini ya Sebenarnya masih banyak lagi Ya kerjasama kita Dengan PLN itu Kalau di Politeknik sekarang Itu masih ada Kelas kerjasama PLN Yang program ikatan dinas Tetapi tahun ini Kita tertunda untuk rekrutmennya Karena permasalahan dengan kondisi pandemi Karena pola rekrutmen ya Mengadakan offline sangat terbatas Maka kita tunda Untuk tahun depan Tapi program ini Kelas kerjasama ini sudah berjalan Semenjak tahun 2012 Sampai sekarang mahasiswanya sudah ada Dengan Konoko Filip Juga banyak ada program Program Biasiswa Program kerjasama lain Ada Indotrak Ada PGN PT Gas Nah semua yang terlist disini Adalah Sebenarnya masih ada banyak lagi Program kerjasama-kerjasama yang lain Ya Nah ini terkait juga program kerjasama Terutama disini program pemagangan Nanti kita ada program magang Nah untuk kurikulum baru ini Kurikulum yang lama kita ada 3 bulan Bahkan kurikulum baru kita ada 6 bulan Nah tidak lepas dari keran peserta Daripada Apa Perusahaan-perusahaan yang sudah ada kerjasama Dengan Politenik Negeri Sri Jaya Ya mulai dari sini PNLN Ada Bank Sumsel Ada Skopindo Bank Banten Dan semuanya Dan ini Masih ada yang tidak tercatat disini Dan di terakhir itu ada Kelas GMA Kerjasama dengan PT GMF GMF itu Anak perusahaan Garuda Itu adalah Garuda Maintenance Policy Selitis Ini juga ada Kelas kerjasama kita Sampai sekarang Masih berjalan ya Khususnya kerjasama dalam rangka Sebagai tenaga Mekanik pesawat Ya Berikutnya Nah ini yang Kelas kerjasama yang sudah berjalan Di Politenik Jadi sudah jelaskan ada PT GMF Itu kelas khusus Yang Calon Aluminya Itu merupakan program ikatan dinas Kemudian PT PLN Sama Ini juga program ikatan dinas Dan lebih adalah Elegran Indonesia Nah Elegran Indonesia ini adalah Lebih spesifik namanya perusahaannya Ada Prete Trias Indra Saputra Merupakan remote Yang Elegran Perancis Ya Mungkin Anda tahu ini apa Elegran ini Saingan daripada Schneider Dan kita ada Kelas kerjasama Kelas khusus Ini programnya Yang cukup menarik adalah Anak-anak kita ini Program Programnya Mulakan 321 Pendidikannya itu Tiga tahun Tiga semester di Politenik Dua semesternya industri Jadi ada satu tahun Di industri-industri Bahkan program magangnya Itu cukup lama Satu tahun Dan tersebar Di Indonesia ini Dan bahkan Program magangnya ini Di negara-negara Asia Pasifik Ya Di kantor-kantor Legran yang ada Di negara Asia Pasifik Nah PT Semen Batu Raja Ini juga Kelas kerjasama PT Indotrack PT BA Itu adalah program Biasiswa Siba PT Tel Tanjung Enem Lestari Ini perusahaan kertas Yang ada di Morainim Nah yang delapan itu Adalah Management and Science University Ini program Kelas kerjasama Joint Degree Atau Double Degree Kemungkinan disini Ada mahasiswanya Yang ikut ya Kelas kerjasama MSU ya Ini programnya Adalah Kuliahnya itu Masa kuliahnya Empat tahun Untuk program Sarjanan Terapan Tiga tahunnya Ini di Politeknik Negeri Syria Satu tahunnya Di Malaysia Untuk menyelesaikan S1 nya Dan mereka Mendapat dua gelar Segarigus Ya Dua universitas Yang memberikan Apa namanya Gelar Gitu Dan nanti mereka Bisa ikut program Pastrek Untuk menyelesaikan S2 nya Satu tahun Dan program ini Sudah berjalan Angkatan Ketiga Sekarang di Politeknik Negeri Sejaya Dan ini Jumlah mahasiswanya Kita terbanyak Kedua di Indonesia Program kerjasama ini Terbanyak kedua Di Indonesia Dari 17 Politeknik Yang ada di Indonesia Jadi terbanyak Kedua Nah ini tadi Kerjasama dengan Legrand Ini Kebetulan ini Ini ada lagi Telekonferens Ya dengan Apa namanya Presiden Legrand CEO Legrand Dari Perancis Dan yang Baju batik itu Tadi sudah lihat Ada Pak Direktur Kita Politeknik Negeri Serijaya Dan di bawahnya Adalah Mahasiswa Program kerjasama Dengan PT. Tres Atau Legrand Indonesia Ini Telekonferensi Kita Beberapa Waktu Yang lalu Atau Dutpatnya 2019 Ini Ini CEO CEO Legrand All the World Ini namanya Pak Bangkuit Bangkuit Ini orang Perancis Ini Nah ini Kelas ini Sebenarnya Satu-satunya Di Indonesia Jadi Tidak banyak Kelas ini Yang kerjasama Dengan Legrand Ini Cuma Satu Politeknik Indonesia Kalau secara Dunia Itu ada Dua Yaitu India Dengan Indonesia Jadi kebetulan Di Indonesia Itu Yang mendapat Pola kerjasama Ini Hanya Politeknik Negeri Serijaya Berikutnya Nah ini Kerjasama Bidang Kemahasiswaan Baik nasional Menurut nasional Nah ini Kita ada Kerjasama Yang pertama Itu permata Permata Itu adalah Singkatan Dari Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Indonesia Ini Ini program Pertukaran Mahasiswa Ini sudah Kita lakukan Tiga kali Tiga periode Jadi nanti Saudara Yang Tidak Mahasiswa Yang kuliah Di Polsri Itu Nanti bisa Ikut program Permata Bisa kuliahnya Di Samarinda Di Balipapan Misalnya Bisa di Politeknik Negeri Semarang Nah itu Program kuliahnya Memang betul-betul Pindah Satu semester Jadi Mahasiswa Dari Politeknik Samarinda Ke Polsri Politeknik Negeri Saya Mereka Polsri Ke Politeknik Negeri Semirjaya Nah semua programnya ini dibiaya oleh pemerintah Dibayai oleh kementerian Ya Baik-baik hidup Maupun tiket-tiket Apa Perjalanannya Semua dibiaya Dan ini sudah kita kerjasamakan Dengan Politeknik Samarinda Politeknik Negeri Semarang Yang sudah ada kerjasama Dan ini Untuk semua Prodi Ya Bisa kita lakukan Ya Program Portokalan Mahasiswa Tanah Air Indonesia Yang Faktunya Memakan waktu 6 bulan Atau 1 semester Nah berikutnya ada program City Fed Ini City Fed Ya Indonesia Intensive Program Nah kita punya Namanya Program Magang Internasional Jadi senantinya setelah Ada-ada mahasiswa kuliah di Polsri Boleh ikut program magang Internasional Kalau D3 itu di semester 5 Kita habis semester 4 Kalau yang diploma 4 Itu habis semester 7 Atau habis semester 6 Bisa ikut program ini Nah program ini Pertukaran magang Apa Di bawah City Fed Itu adalah program Kementerian yang ada di ASEAN Ya Jadi program magangnya Kalau selama ini Satu bulan Yang kita lakukan Dan sudah berjalan Kemarin ada mahasiswa kita Di Thailand Di Filipina Di Malaysia Ya Bahkan terakhir ini Rencana kita ke Vietnam Vietnam itu Program magangnya Selama satu bulan Itu sementara Tapi ke depan Kita akan lakukan Tiga bulan Nah jadi mahasiswa Yang dari Negara lain Juga magang di kita Dan kita juga magang Negara mereka Pertukaran Pertukaran magang Ya Ini cukup cantik Programnya Ya Untuk ke depan Mungkin jurasinya Waktunya lebih lama Bisa kita lakukan Dalam waktu Tiga bulan Pertukaran magang Antara Negara-negara Tetangga Yang ada Di Sekitar kita Ya Nah berikutnya Ada English Camp English Camp ini Yang sudah kita lakukan Dengan Malaysia Bahkan ada Yang terakhir itu Di Taiwan Ini program kemahasiswaan Ya Sudah berapa Angkatan kita lakukan Yang terakhir itu Di Taiwan Ada program Yang namanya Sejenis program English Camp juga Di Taiwan Ada yang Jurasinya Sepuluh hari Ada yang Tiga puluh hari Bahkan ada yang Empat puluh hari Dan itu nanti Dari beberapa Negara Ya kalau di Taiwan Kemarin itu Baik dari Korea Tergabunglah Seluruh Pemahasiswaan Pemahasiswaan Yang melakukan Di Taiwan Dan terakhir Kita langsung Angkatan Sekarang ini Di Malaysia Ada berapa Politeknik Di Indonesia Di Malaysia Yang sudah Kerjasama dengan kita Nah termasuk juga International English Debating Ini Ya kita Di tahun 2017 2018 Sebenarnya Ya Nah Politeknik itu Untuk debat Bahasa Inggrisnya Bukan saja Di tingkat Nasional Kita memang Dijuara satu Tapi di tingkat Internasional juga Kita dua kali Ikut 2017 2018 Itu Mendapat ranking Kedua Di Internasional Yang dilakukan Di Di Malaysia Ya Nah kemudian Ada juga Program International Committee Engagement Ini Semacam program Pengabdian Ya Tapi Ini melibatkan Lintas Prodi Berapa Prodi Dan ini Sudah pernah Kita lakukan Di Politeknik Negeri Bali Kerjasamanya Itu juga Masing-masing Politeknik Itu membawa Partnernya Dari luar Ya Politeknik Negeri Sejaya Kita undang Partner kita Dari Malaysia Politeknik Bali Mengundang Partnernya Dari Cina Politeknik Negeri Sejaya Mengundang Partnernya Dari Perancis Waktu itu Dalam rangka Waktu yang Program yang Sama Berkolaborasi Berikutnya Nah kerjasama Internasional Nah ini Kalian tulis Ada Berapa Negara Di sini Mulai Dari Malaysia Malaysia Ini Paling Banyak Ada PSP Politeknik Seberang Perai Kemudian Ada MSU Tadi Yang kerjasama Degree Atau Double Degree Ya Community College Amdian Politeknik Malaka Politeknik Kinabalu Muka Ungku Umar Yang masih Banyak lagi Politeknik Yang ada Kerjasamanya Dengan kita Di Taiwan Ada Berapa Perguruan Tinggi Baik Program Apa Tadi Sudah Dijelaskan Program Kemahasiswaan Kemudian Program Pengembangan Apa Namanya Studi Lanjut Untuk Mahasiswa Sekarang Ada Berapa Mahasiswa Kita Dari Program Diploma Tiga Itu Ikut Program Untuk S1 Di Taiwan Itu Namanya Academic Industrial Academic Collaboration Jadi magang Sambil Kerja Kuliah Sambil Kerja Di Taiwan Sekarang Sudah Dua Angkatan Lebih Kurang Mahasiswa Kita Hampir 30 Mahasiswa Posturi Lagi Melanjutkan Pendidikan Sambil Magang Di Taiwan Di Taiwan Sekarang Di Beberapa Program Tinggi Dan Berbagai Disiplin Ilmu Ada Dari Sipil Ada Dari Bahasa Inggris Hospitality Industry Dari Mesin Yang Lagi Kuliah Di Sana Untuk Menikut Program Industrial Academic Collaboration Yang Khususus Dari Diploma Tiga Untuk Melanjut S1 Tapi Ada Berapa Juga Mahasiswa Kita Yang Ikut Dari S1 Untuk Program Biasiswa Yang Ada Kerjasama Dengan Dengan Taiwan Untuk Mendapat Program Biasiswa Pool Dan Bahkan Ada Program Biasiswa Yang Sifatnya Parsial Parsial Itu Separoh Artinya Ada Yang Dibayar Pengkuliah Saja Ada Sekarang Lagi Mengikuti Perkuliahan Di Sana Bahkan Tahun Sekarang Tahun Ini Ada Juga Yang Angkal Berangkat Dari Elektro Kemudian Dari Teknik Computer Untuk Mengikuti Program Yang Sama Dengan Korea Dengan Komboja Dengan China Rumania Kita Lagi Godok Kerjasama Kita Bahkan Dengan Apa Namanya Taiwan Ini Kita Lagi Memproseskan Kerjasama Program Juin Degree Kemudian Dengan Jerman Juga Program Yang Kerjasama Lekanan Dombol Degree Dan Degree Yang Lagi Berproses Berikutnya Nah Kita Juga Disini Muali Bidang Kerjasama Kita Punya Mahasiswa Internasional Di Politek Negeri Surijaya Ini Ya Nanti Seperti Adik-adik Mahasiswa Yang Kuliah Di Politek Negeri Saya Ini Ya Karena Ada Mahasiswa Internasional Kita Bisa Mempahatkan Untuk Berbagai Program Untuk Kedepan Kita Punya Unit Namanya Lembaga Bahasa Nah Mungkin Anak-anak Mahasiswa Yang Dari Luar Negeri Ini Bisa Kita Mempahatkan Untuk Mempahatkan Maha Apakah Pelatihan Bahasa Inggris Dan Sebagainya Kalau Catat Disini Ada Dari Sudan Selatan Dari Tajikistan Ajaxer Kemboja Kemboja Dan Tahun Ini Kita Menerima Lima Mahasiswa Kita Dari Luar Negeri Ada Sudan Sudan Selatan Tajikistan Ada Tiga Negara Tiga Negara Yang Sudah Masuk Ini Lagi Proses Perkrutmen Berikutnya Nah Tadi Sudah Ini Sudah Kita Tampil Kerjasama Dengan Pemerintah Khususnya Di Sumatera Selatan Terus Institusi Sudah Terus Nah Tadi Sudah Diterangkan Ada Kerjasama Dengan BNSP Yang Terkait Dengan Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Terus Ini Sudah Diterangkan Tadi Terus Lagi Ya Nah Itu Ada Mahasiswa Yang Saya Hormati Itulah Program Kerjasama Kita Yang Sudah Berjalan Di Polite Sriwijaya Dibisa Kerjasamanya Kerjasama Internasional Kerjasama Yang Sifatnya Program Nasional Di Berbagai Bentuk Kerjasama Dengan Industri Dengan Lembaga Pemerintah Kerjasama Bersama Lembaga Pendidikan Lainnya Mungkin Kelas Kerjasama Dan Lain-lainnya Nah Terkait Kerjasama Ini Mungkin Tidak Detail Saya Jelaskan Nanti Nanti Ada Mahasiswa Mau Bertanya Kita Punya Session Bertanya Ini Waktunya Masih Cukup Banyak Berapa Menit Maksih Cukup Banyak Waktu Bertanya Nanti Silahkan Nanti Itu Program Kemahasiswaan Nanti Detailnya Juga Akan Disampaikan Oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Nanti Yang Terkait Dengan Program Biasiswa Biasiswa Lainnya Juga Ada Nah Mungkin Tadi Selupa Jelaskan Ini Di Politeknik Ini Banyak Program Biasiswa Hampir 30% Itu Mahasiswa Kita Mendapat Biasiswa Dari Beberagai Sumber Nanti Saudara Bisa Dede Mahasiswa Bisa Ngikutinya Baik Dari Pemerintah Dari Swasta Dan Terakhir Ini Kita Mendapat Program Biasiswa Yang Dari Bank BI Dari Gojek Ya Itu Yang Terakhir Ya Dan Program Biasiswa Ya Mungkin Banyak Nanti Hampir 30% Ini Mahasiswa Kita Mendapat Biasiswa Nanti Bisa Ada Mahasiswa Yang Sudah Kuliah Di Sini Bisa Mengikuti Program Biasiswa Dari Berapa Ada Program Biasiswa Berdasarkan Prestasi Dan Sebagainya Oke Terima Kasih Mungkin Itu Bahan Materi Yang Saya Sampaikan Mungkin Kita Masuk Kepada Sesi Pertanyaan Berikutnya Silakan Nanti Diajukan Pertanyaannya Terkait Dengan Bidang Kerjasama Yang Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Jakarya Untuk Peserta Yang Ada Di Rumah Kita Masuk Pada Q&A Session Atau Sesi Tanya Jawab Saya Akan Memberikan Kita Punya Waktu Sekitar 30 Menit 25 Sampai 30 Menit Untuk Memperlancar Acara Ini Saya Kembali Ke Host 1-9 Ada Pertanyaan Yang Baik Yang Sudah Dipilih Yang Akan Disampaikan Silakan Host 1-9 Tolong Di Angkat Tangan Host 1-9 Host 1-2 3-4 Ya Host 4 Host 4 Silakan Satu Host Lagi Host 4 Host Host 2 Oke Host 4 Silakan Kemudian Disusul Dengan Host 2 Host 1 Pertanyaan Saja Kemudian Host 2 1 Pertanyaan Saja 2 2 2 2 Sudah 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 Sudah ada deh mahasiswa ini ada dari panetia ini katanya nanti kalau yang bertanya ini nanti ada hadiahnya ada hadiahnya ini namun dicatat namanya disampaikan namanya kemudian jurusannya ya mungkin nanti setelah di Palembang gimana nanti tenisnya menghubungi panetia silahkan ada yang mau bertanya dari HOS 4 tadi sudah ya sudah di ini ya silahkan HOS 4 siapa namanya oh yang sana ujung yang ujung silahkan namanya siapa silahkan dari kamera ujung ya silahkan bisa disampaikan pertanyaannya terima kasih saya siapa siapa Dimute-kan saja. Ya, Anda sendiri yang boleh mau speaker-nya dirikan. Baik, saya bacakan pertanyaannya ya karena mungkin sinyalnya terganggu. Pertanyaannya adalah beasiswa apa saja yang ada di Polsri dan siapa yang berhak, Pak? Pak Jek, pertanyaannya beasiswa apa saja yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya dan siapa saja yang berhak menerimanya? Itu pertanyaan dari Aziza. Pertanyaan kedua datang dari pertanyaan kedua datang dari mesin ya. Tolong pertanyaannya. Pertanyaan datang dari mesin, dari teknik mesin bernama Muhammad Iqbal Vazril. Muhammad Iqbal Vazril, isi pertanyaannya Ibu, bacakan saja ya, Vazril ya. Apakah sistem apakah sistem pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Sriwijaya sudah bisa menjamin lulusan yang siap kerja di dunia industri? Bahkan untuk memiliki atau menjadi seorang yang memiliki industri dengan bekal pendidikan yang telah dipelajarinya di Politeknik Negeri Sriwijaya? Itu Pak pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan, satu dari program studi kimia, teknik kimia, yang satu lagi dari program studi teknik mesin. Yang dari program studi teknik kimia, beasiswa apa saja yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, dan siapapun, siapa yang berhak? baik, ini ada pertanyaan pertama tadi. ya terkait beasiswa apa saja yang ada di Polsri, dan siapa yang berhak menerimanya. Betul ya, pertanyaannya ya. Ada dari peserta SIS Dikti, tadi sudah disampaikan bahwa mahasiswa Politeknik itu mendapat beasiswa itu cukup banyak, persentasenya, dan beasiswa itu berbagai dari sumber. Nah tadi pertanyaannya, beasiswa apa saja? Ya, beasiswanya, ini saya mungkin di bidang tiga nanti akan menjelaskan bidang kemahasiswaan, macam-macam beasiswa yang ada di Politenik Negeri Sriwijaya. Ya, ada program beasiswa, yaitu yang mengagui program apa namanya, bidimisi, itu juga program beasiswa, itu yang berhak menerima tentunya, itu sudah direkrut dari awal melalui program, apa namanya, di awal perkuliahan, waktu dia mendaftar, dia mendapat semacam program beasiswa dari bidimisi, itu banyak sekali yang menerima itu. Tapi itu kriteriannya adalah mahasiswa berprestasi, di SMA-nya atau di SMK-nya, tetapi dengan pertimbangan apa, apa namanya, perseratan-perseratan lain. Tapi ini sudah berjalan ya, mungkin tidak berkira lagi ya, mungkin di antara saudara ini ada yang mendapat program itu. Kemudian program beasiswa, dulu kita juga ada program beasiswa PKG, program beasiswa kuliah gratis PKG, program kuliah gratis itu dari Pemprov, dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, itu sudah berjalan, nah itu kriteriannya tentu mahasiswa yang berprestasi, itu yang mendapat program beasiswa itu. Nah mungkin ada program-program beasiswa yang lain, ada program beasiswa dari swasta tadi, dulu ada dari LipoGroove, ada dari Gojek, ada dari Bank BI, dan ada dari PAMA, dan ada juga dari, apa namanya, program beasiswa lain. Nah biasanya kriteriannya, kalau dari pihak, seperti yang akan berlangsung ini dari PAMA ya, di PAMA itu mereka punya kriteria sendiri, misalnya indeks prestasinya itu 3,0 dan juga Anda prestasi-prestasi yang lain terkait dengan soft skill juga ada. Misalnya dia sebagai apa, mungkin pengurus-pengurus juga di himpunan mahasiswa juga itu bisa berpengaruh terhadap proses seleksi. Tapi ada juga program beasiswa itu yang direkrut dari luar, gitu. Rekrut maksud saya seperti yang baru-baru ini dari Gojek. Dari Gojek itu mereka merekrut dari luar, tidak melalui polisri, tetapi kebetulan mahasiswanya adalah kuliah di Politeknik Negeri Sri Jaya. Dan juga ada program beasiswa dari Politeknik sendiri, dari struktural, dan yang lebih cantiknya adalah program beasiswa dari mahasiswa ke mahasiswa. Kita ada program beasiswa dari mahasiswa ke mahasiswa, jadi dari teman saudara itu sendiri yang memberikan beasiswa itu juga ada. Nah itu dari mahasiswa sendiri yang punya kriteria untuk mahasiswa yang mendapat program beasiswa dari mahasiswa ke mahasiswa, tapi di kelihatan yang paling, yang kriteria yang mendapat itu adalah ada mahasiswa yang kurang mampu yang mendapat program ini. Nah itu yang terkait dengan beasiswa. Nanti mungkin dari bidang kemahasiswaan akan menjelaskan secara detail ya. Nah pertanyaan berikutnya, apakah sistem pendidikan vokasi di Persis sudah bisa menjamin lulus, lulusannya sudah siap kerja di dunia industri, bahkan untuk memiliki atau menjadi seorang yang memiliki industri dengan bekal pendidikan yang telah dipelajari di Polsri. Dan pencantik pertanyaannya. Jadi katanya di sini pertanyaan dari Muhammad Iqbal ya, dari teknik mesin. Ya, teknik mesin. Apakah sistem pendidikan tinggi vokasi di Polsri sudah bisa menjamin kelulusannya siap kerja? Nah, saya menjawab pertanyaan ini mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Pak Direktur tentang apa itu pendidikan vokasi, apa itu pendidikan akademis. Ya, saya mungkin menjawab pertanyaan ini bertitulat dulu kepada fakta yang ada. Pak Direktur ini ada perusahaan yang ingin merekrut itu untuk perusahaan oil dan gas yang ada di Prabu Muli ya, Prabu Muli. Dan diminta itu jurusan elektro dan jurusan mesin. Karena dia mau merekrutnya sudah di, di apa namanya, di, sudah selesai bisudah pada tahun yang lalu dan sudah di bulan April dia mau rekrut itu, satupun mahasiswa kita jurusan mesin itu tidak ada lagi yang bisa melakukan. Karena semuanya sudah terekrut sebelumnya. Nah, artinya kalau lihat dari sini, dari sisi waktu mahasiswanya untuk mendapat pekerjaan ada sisi waktunya nol. Nol ini maksudnya begini, semaksa maka kuliah mereka sudah di IJON. Di IJON itu kata lainnya dipinang gitu. Di semester terakhir biasanya semester 7 atau semester 8, mahasiswa kini sudah dipinang oleh perusahaan. Yang rutin itu mungkin perusahaan Pertamina, ada perusahaan yang lain, PT Bada itu yang sudah merekrut di awal gitu. Setelah tamat, anak-anak ini, calon-calon umi ini, ya langsung tidak perlu menunggu lagi. Artinya masa tunggunya nol. Masa tunggunya nol untuk sistem rekrutmennya. Nah, ada juga yang rekrutmennya memakai 1-3 bulan. Nah, berdasarkan data yang kita terima itu, masa tunggu pekerjaan mereka itu paling lama 6 bulan. Jadi kalau dikatakan apakah kita menjamin lulusan selama siap kerja? Ya, saya menjawab ya. Dengan pola pendidikan yang ada di politeknik, apalagi sekarang itu kental dengan industrinya, kita nanti saudara juga harus, apa, untuk angkatannya ini kerjasama dengan industrinya selama 6 bulan. Artinya, anak-anak kita siap untuk masuk dunia kerja. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya menyatakan bahwa jawabannya, menjamin apa lulusan? Ya, kita menjamin. Tapi ini tidak lepas daripada kedisiplinan dan ketekunan saudara waktu kuliah di politeknik negri. Saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wikan. Bahwa pendidikan di politeknik itu, itu adalah kalau sudah masuk dunia kerja, itu adalah yang diperankan adalah soft skill-nya. Jadi peran dari hard skill itu, kalau saya memberikan istilah, hanya merupakan kunci saudara untuk masuk pintu gerbangnya untuk dunia kerja. Tapi setelah anda kerja adalah soft skill-nya lebih berperan. Untuk itu di politeknik ini tidak lepas dari pendidikan soft skill, nanti mungkin di bidang kemahasiswaan. Kita di sini setiap, kalau nanti sudah jadi mahasiswa, ya cukup banyak program soft skill dalam rangka pengembangan dan kualitas mahasiswa yang ada di politeknik negeri Sejaya tadi. Tadi sudah kita terangkan juga, ada lembaga sertifikasi juga untuk menjamin, untuk ke depan ini, kita hampir semua jurusan di politeknik ini, ke depan punya namanya sertifikat apa, apa, nyama skema-skema untuk apa namanya sertifikat uji kompetensinya. Untuk sekarang kita masih ada lima jurusan, tapi ke depan insya Allah akan semua jurusan akan ada. Nah itu. Nah pertanyaan berikutnya apa nih? Waduh dari bahasa Inggris. Untuk mengikuti program kerjasama permata, itu dipilih keinginan dari siswa tersebut. Bagaimana caranya? Ya, untuk mengikuti program permata ini, memang itu berdasarkan kuota pertama ya. Kuota daripada yang diberikan oleh kementerian. Nanti baru kita melakukan seleksi masing-masing dari setiap prodi yang mau ikut program ini. Seleksinya. Nah seleksinya adalah pertama pertimbangan-pertimbangan. Ada yang apa namanya untuk kuliah jauh-jauh itu ada yang tidak mau. Tapi cukup banyak juga yang berkeinginan gitu ya. Nah kita pertama lihat daripada prestasinya, prestasi akademiknya. Mungkin dipertimbangkan juga daripada apa indeks prestasi setiap semester juga pertimbangan kita. Di samping yang lain, soft skill-soft skill-nya yang termasuk juga apa namanya rekaman jejak daripada mahasiswa itu sendiri di prodi masing-masing. Rekaman jejak artinya mahasiswanya mungkin tidak pernah mendapat surat peringatan. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Untuk mengikuti program permata ini. Ya biasanya ada dikasih kuota dari jurusan dan itu semua prodi boleh ikut. Tetapi harus merujuk prodi yang partner kita. Misalnya dengan politik sama rinda. Kita mencocokkan kurikulum dulu. Kurikulumnya sama, nah kita bisa jalan. Yang selama ini sudah berjalan itu adalah jurusan administrasi bisnis, teknik sipil, dan akutansi yang sudah berjalan. Tapi tidak menuntuk kekinan jurusan-jurusan atau prodi-prodi lain juga bisa ikut program ini. Tuh. Jadilah ya? Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari bahasa Inggris ya. Ini dari jurusan Dari program studi teknik elektro. Saya Muhammad Kalpen dari Td3 Tanah Listrik. Apakah saya bisa memperpanjang LSP P1 yang sudah diakui BNSP dari SMK yang dipolstri. Dan apakah itu berbayar atau sudah ditanggung oleh pihak polstri. ini sudah ikut apa P1 yang di sekolahnya ya. Ya setahu saya sertifikat kompetensi itu punya masa. Ya ada waktunya berlaku ya. Ada waktunya berlaku. Saya kurang tahu yang yang saudara punya itu masih berlaku atau tidak. Nah ini kan biasanya di politik teknik itu kita lakukan uji kompetensi itu di semester-semester terakhir. Nah sampai sekarang kalau masalah biaya sampai sekarang belum ada kita memungut biaya untuk program uji kompetensi yang ada di polstri ini. Tahun ini kita mendapat sekitar 400 peserta yang ikut uji kompetensi semuanya dibiaya oleh kementerian. Semuanya biayalah kementerian. Jadi saya katakan sementara kita tidak ada punggung biaya. Sudah terinklut di dalam biaya-biaya yang apa biaya UKT itu. Memangnya kita punggung biaya untuk selama ini. Tapi ini kalau yang P1-nya ini yang sudah di SMK apakah masih berlaku setahu saya itu dia punya masa gitu ya. Mungkin di politik harus lagi karena skemanya berbeda gitu. Ya. Mungkin itu jawabannya. ada lagi yang mau pertanyaan? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Jadi masih ada? Kita lihat dulu pertanyaannya tentang program studi apa? Nggak ada nih. Dari manajemen informatika dan dari ini dua pertanyaan terakhir ya. Dari manajemen informatika dan dari teknik komputer. Oke. baik ini dari pertanyaan dari MDS Amar dari jurusan teknik komputer Prodiri 3. Jika kita jika kita menjadi mahasiswa Polsri apakah kita tidak bisa ikut seleksi kelas kerjasama yang kelas kerjasama Polsri yang apa ini? Kerjasama Polsri yang lain. Oh yang lain. Sudah jadi mahasiswa Polsri. Misalnya kelas kerjasama dengan PLN. Iya. Jalurnya tidak. Kalau sudah masuk ke Polsri melalui jalur Legurer apakah bisa masuk kelas kerjasama PLN, GMF, atau PT Trias. ya kalau dari Legurer itu tidak bisa lagi ikut program kerjasama karena seleksinya tersendiri. Tidak melalui kelas Legurer. Gitu ya. Seleksinya tersendiri. Misalnya kelas PLN itu seleksi tersendiri. GMF tersendiri. Trias tersendiri. MSU tersendiri. Gitu. Ya. Itu yang kelas kerjasama yang kaitan dinas itu dia seleksinya adalah seleksi bersama dengan perusahaan. Ya. Tes akademiknya dengan kita selebihnya itu seleksinya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Prosesnya seleksi sama persis proses seleksi calon pegawai. Ya. Mulai dari tes potensi akademik dengan kita Polsri ada tes kesehatan wawancara bahasa inggris kemudian tes kesehatan semuanya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke. Polsri tidak melaksanakan tes-tes yang tersebut. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.